Daun pohon mulberi dan perimoling Mata Zhang Fan melirik ke arah keduanya Kecepatannya semakin cepat dan matanya semakin cerah Suasana aneh itu bahkan membuat perimoling menghentikan apa yang sedang dilakukannya Dan menatap pemiliknya dengan rasa ingin tahu Tidak mengerti mengapa dia menatapnya dengan aneh Anak muda, apa yang sedang kamu rencanakan? Reaksi aneh Zhang Fan tidak luput dari pandangan ku tahu Setelah beberapa saat, melihat Zhang Fan Zhang Fan masih menatapnya, ku tahu tidak dapat menahan diri untuk bertanya Elderku, menurutmu apakah dharmaku kuat atau tidak? Zhang Fan mengabaikan keduanya dan bertanya balik tanpa sadar Itu tidak perlu dikatakan lagi Tentu saja Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Bagaimana mungkin ku tahu tidak tahu betapa kuatnya burung gagak emas berkaki tiga Apakah itu untuk meningkatkannya di masa depan atau menggunakannya dengan harta karun natalnya Itu sudah cukup bagi Zhang Fan untuk mendominasi level penyelesaian Bagaimana mungkin itu tidak kuat? Menjawab setengah kalimat seolah-olah itu adalah hal yang wajar Dia langsung bereaksi Cermin matahari besar melayang keluar, bersinar langsung ke tubuh Moling Indra keilahiannya yang kuat meluas Menyebabkan si kecil gemetar saat bersembunyi di dalam rambut Zhang Fan Ini karena ia cukup cerdas dan telah lama berada di sisi Zhang Fan Ia tahu bahwa pria di cermin itu tidak boleh diganggu Kalau tidak, cermin matahari agung akan membakar Zhang Fan sampai mati seratus kali Lumayan, lumayan, memang kelihatan seperti itu Anak muda, maksudmu anak kecil ini memiliki darah burung gagak emas berkaki tiga Kenapa aku tidak memikirkannya? Bagaimana mungkin ada fire raven sebesar itu? Pendeta tahu ku memuji Ia mengamati peri Moling lagi dengan energi spiritualnya Yang membuat bulu-bulu peri Moling berkibar Peri Moling merengek seolah-olah ditusuk oleh es yang tak terhitung jumlahnya Zhang Fan tersenyum dan membelai bulunya untuk menenangkannya Kemudian, dia berkata kepada pendeta tahu ku Penatu aku, jika aku membiarkan peri Moling memakan daun ini Apakah menurutmu ada kemungkinan darah gagak emas di dalam tubuhnya akan bangkit? Kembali ke asal, tidak mungkin Pendeta tahu ku berkata dengan tegas Bagaimanapun, garis keturunannya terlalu tipis Kecuali dia bisa menggabungkan gagak emas yang masih hidup ke dalam tubuhnya Dia bahkan tidak bisa memikirkannya Kemudian, lanjutnya Tetapi tidak menjadi masalah untuk mengeluarkan potensinya semaksimal mungkin Zhang Fan juga berpikir demikian Dia tentu tahu bahwa mengubah peri Moling menjadi gagak emas berkaki tiga Yang sebenarnya hanyalah hayalan belaka Paling tidak, hal itu mustahil dicapai dalam waktu ribuan tahun Namun, jika dia menggunakan pohon fusang sebagai pendukung Dan wujud gagak emas berkaki tiga miliknya sebagai cermin Garis keturunan gagak emas berkaki tiga yang tipis di tubuh peri Moling akan terstimulasi Meskipun masih jauh dari sebanding dengan gagak emas yang asli, kekuatannya masih bisa dibayangkan Hingga saat ini, binatang spiritual Zhang Fan belum mampu mengimbangi kecepatannya Bagaimanapun, kecepatan kultivasinya terlalu cepat Dalam waktu kurang dari seratus tahun, ia telah mencapai alam formasi inti Tidak sulit untuk membayangkan bahwa kesenjangan di antara mereka hanya akan melebar di masa depan Sekarang, ada peluang bagi peri Moling untuk membuat lompatan kualitatif Tidak seperti sekarang, di mana ia hanya dapat digunakan sebagai alat transportasi dan untuk menghilangkan kesepian Setelah mengambil keputusan, Zhang Fan tidak langsung bertindak Sebaliknya, ia duduk bersila dan dengan hati-hati memikirkan prosesnya dalam benaknya Setelah sekian lama, ketika ia yakin tidak ada kesalahan, matanya berbinar dan ia tiba-tiba berdiri Sebelum memulai, dia menyingkirkan peri Moling dan biling yang enggan Apa yang akan dia lakukan selanjutnya tidaklah mudah Tidak akan baik jika mereka terluka Setelah melakukan ini, Zhang Fan mengeluarkan peluit panjang Wujud gagak emas berkaki tiga di belakangnya juga berteriak dan kemudian menerkamnya seolah-olah telah menyatu dengan tubuhnya Dalam sekejap, aura memandang dunia dari atas naik Seolah-olah dia berdiri di atas awan dan memandang semua makhluk hidup dari atas Bentuk memasuki tubuh, dan esensi serta ki menyatu Ini adalah mantra yang hanya dapat digunakan oleh para kultifator dharma yang telah mencapai alam formasi inti Ini adalah metode untuk merapal mantra dharma dengan tubuh sendiri Dengan tingkat kultifasi Zhang Fan saat ini, dia hanya bisa bertahan selama 10 tarikan nafas Setelah 10 tarikan nafas, jika dia tidak memisahkannya, konsumsi esensi dan darahnya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung Seolah-olah dia telah berubah menjadi gagak emas berkaki tiga yang sebenarnya Saat dia melangkah maju, nyala api emas yang cemerlang meledak Suara ledakan terdengar terus-menerus Daerah sekitarnya terdistorsi oleh suhu tinggi, menyebabkan semuanya menguap Telapak tangannya perlahan terulur dan dengan lembut mencubit daun Fusang seolah-olah sedang mencubit bunga Gerakannya sangat lembut dan tubuhnya dipenuhi aura gagak emas berkaki tiga Namun, cubitan lembut ini tetap memicu reaksi keras Setelah jeda sebentar, Golden Sun Flame langsung menyebar dari akar cabang pohon Fusang ke atas Prosesnya dapat dilihat dengan jelas oleh mata, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi Api itu dengan mudah mematuk tangannya Sedikit api matahari emas ini langsung mengalir ke dharma gagak emas melalui saluran yang tidak diketahui Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, gagak emas mengeluarkan teriakan panjang Gagak emas telah mencapai batasnya dan sebuah bayangan muncul di tubuh Sang Fan Bayangan itu sedikit bergetar seolah-olah dipaksa keluar dari tubuhnya Oh tidak! Suara Kutau terdengar penuh kecemasan Ia segera muncul dan berputar mengelilingi Sang Fan Namun, ia tidak dapat memikirkan hal lain Dengan kekuatan Golden Sun Flame, bahkan jika ia naik sekarang, ia hanya akan membuang-buang nyawanya Ia tidak akan berguna Saya telah meremehkan pohon Fusang ini Pada saat ini, Sang Fan mengerti betapa mengerikannya pohon Fusang ini Untungnya, ini hanya pucuk kecil Jika itu benar-benar inti dari cabang utama, seperti yang dikatakan oleh Tawisku Dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap Bahkan Dharma Gagak Emas tidak akan dapat melakukan apapun Perbedaan kekuatan yang sungguh besar Untungnya, ini baru permulaan Kekuatannya ada batasnya Masih ada kesempatan Sebelum mengambil daun Fusang, dia tahu akan ada bahaya Kalau tidak, dia tidak akan membuat begitu banyak persiapan Namun, dia tidak menyangka tingkat bahayanya begitu besar Jika dia mengambil daun Fusang seperti yang dilakukannya Dia tentu akan ditentang oleh tubuh utamanya Bagaimanapun, itu adalah benda spiritual Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tanaman biasa Meskipun dia tahu hal ini, dia tidak punya pilihan selain mengambilnya Jika tidak, dia tidak akan dapat memastikan integritasnya dan efektivitasnya akan sangat berkurang Itu akan menjadi pemborosan nyata dari pemberian Tuhan Segala macam pikiran berkelebat di benaknya Tiba-tiba, dia menjadi tenang Seluruh hatinya seperti pot giyok Ada riak-riak di dalamnya, tetapi dingin dan sangat tenang Tubuhnya tidak bergerak sama sekali Api matahari emas menyebar di sepanjang lengannya Tanpa penyerapan Dharma, api itu perlahan-lahan terkumpul Sedikit saja lebih banyak, api itu akan seperti jerami yang mematahkan punggung unta Api itu akan meledak dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi abu Semakin penting hal itu, semakin tenang dia Sifat alaminya membuatnya memikirkan satu hal dalam sekejap mata Bangkit! Pada saat kritis ini, terdengar teriakan pelan Kantong kiankun emas ungu di pinggangnya terbuka Sebuah benda bundar terbang keluar dan melayang di udara Di antara Zhang Fan dan Daun Fusang Itu adalah bola bundar dengan kulit luar yang kosong Kulit luar surga ketiga Benda ini pernah memainkan peran yang tak tertandingi Saat ia berada di tahap pembentukan fondasi Benda ini membantunya menembus hambatan dan meningkatkan level kultivasinya Benda ini memberikan kekuatan untuk membunuh kultifator formasi inti Dan mereka yang berada di atas level kultivasinya Dalam pertempuran di luar alun-alun sekte karakteristik Dharma Zhang Fan menggunakan lapisan terakhir langit ketiga Api matahari emas, untuk membunuh Chen Su Yang sudah menjadi boneka orang lain Dengan mengorbankan masa hidupnya yang rusak Dan pelipisnya yang memutih Pertempuran itu juga mengubah surga ketiga Menjadi sebongkah sampah Zhang Fan menyimpannya hari itu karena ia punya ide Sekarang, ide itu berguna Menyerap Dengan teriakan keras, lengannya sedikit gemetar Sebuah lorong tak kasat mata langsung terbentuk dengan gagak emas berkaki tiga dan tubuhnya sebagai pusatnya Cangkang luar langit ketiga dan daun Fusang adalah dua ujungnya Dalam sekejap, Golden Sun Flame perlahan mengalir Aura yang menindas dan bayangan mengerikan yang bisa meledak kapan saja akhirnya menghilang Tampak jelas, nyala api matahari keemasan yang tadinya menyala di dahan pohon Fusang untuk melindunginya Berangsur-angsur melemah, seolah-olah telah terkuras abis Dengan demikian, lapisan luar langit ketiga yang melayang di depan Zhang Fan perlahan-lahan menyala Pada akhirnya, lapisan itu begitu terang sehingga dia tidak dapat melihatnya secara langsung Seolah-olah matahari lain telah terbit dari daun Fusang Selesai Tangannya berhenti sejenak, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun Tetapi daun Fusang melayang turun dan diam-diam berada di telapak tangannya Warna merah yang sangat murni mengembang dan menyusut, menelan dan meludahkan Seolah-olah ia bernapas dengan kehidupan setiap saat Daun Fusang akhirnya ada di tanganku Meskipun dia adalah seorang kultifator formasi inti, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin Dari sini, terlihat betapa berbahayanya momen sebelumnya Saya terlalu ceroboh Anda belajar dari kesalahan Anda Anak muda, benda spiritual tingkat ini jangan diremehkan Pendeta Tao juga menghela nafas Melihat Zhang Fan begitu cerdik, dia teringat bahwa hanya ada satu benda yang bisa menampung Golden Sun Flame Dia pun merasa lega Pada saat itu, dia mengira mereka berdua pasti sudah mati Zhang Fan menganggup dengan rasa takut yang masih ada di hatinya Lalu dia mengeluarkan kotak giok dari sakunya dan dengan hati-hati memasukkan daun mulberry ke dalamnya Setelah itu, dia menutup kotak itu dan memberikan beberapa batasan sebelum memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya Apa yang dilakukannya tidak cukup untuk menjaga sifat spiritual daun Fusang Bagaimanapun, itu hanyalah kotak giok kental dan tidak memenuhi syarat untuk menyimpan benda spiritual seperti itu Namun, itu hanya penyimpanan sementara Nanti, dia akan memberikannya kepada Perimoling Tidak perlu khawatir tentang itu Setelah itu, ia kembali menatap daun Fusang yang tiba-tiba meredup dan tampak seperti dahan biasa Pada saat ini, meskipun cabang pohon Fusang redup, ia tidak kehilangan spiritualitasnya Ia hanya kehilangan vitalitasnya Sedikit vitalitas terakhir telah musnah dengan kepergian daun pohon Fusang Saat ini, cabang pohon Fusang adalah harta karun atribut api murni Tanpa adanya perlawanan dari alam spiritual, kali ini jauh lebih mudah Daun Fusang dicabut Daunnya gundul dari atas sampai bawah Tidak ada daun atau akar Kelihatannya seperti cabang yang telah dipotong Walaupun bentuknya seperti cabang karang Seakan-akan akan hancur jika terkena sedikit saja kekuatan Pada kenyataannya, saripati merah kemasan matahari yang terkumpul di dalam cabang itu sama sekali tidak bisa diremehkan Dia harus memikirkannya dengan saksama Jika dia menggunakan metode yang tepat Dia bisa membuat harta karun yang lebih baik daripada Heart of the Fury Dragon Itu juga lebih cocok untuknya, yang memiliki Golden Crow Zhang Fan menyimpannya dengan puas Ia melambaikan tangannya dan melangkah keluar Ladang herbal yang luas itu tiba-tiba menyusut dan menghilang Sosok Zhang Fan muncul lagi Sosok itu bersinar dengan cahaya hijau Sosok itu berada di telapak tangan Zhang Fan Yang perlu dia selesaikan sekarang adalah masalah perimoling Setelah ini, dia tidak tahu level apa yang bisa dicapai si kecil itu Zhang Fan menantikannya 412 Di dalam ruangan gua yang sunyi itu Cahaya dan panas menyebar kemana-mana Seakan-akan ada matahari kecil yang masuk ke dalam gua itu Yang menempati sebagian besar ruang di ruangan yang sunyi itu adalah bola api yang tampak seperti matahari Api yang tampak seperti tonjolan matahari terus menyembur keluar Tetapi dipaksa kembali oleh kekuatan tak terlihat dan terkonsentrasi di pusat bola api Di sana, seekor burung gagak api menari dengan anggun dan nyaman Setiap kali ia melebarkan sayapnya dan mengangkat cakarnya Ada semacam sikap, seolah-olah burung iblis tertinggi itu memperlihatkan tubuhnya dan menyisir bulunya Yang sama sekali berbeda dari perilakunya di masa lalu Sesekali terdengar suara burung gagak, yang di dalamnya terdapat kegembiraan dan kesakitan Dan bahkan terdengar serangkaian suara ledakan yang keluar dari tubuhnya, seolah-olah darahnya mendidih Seiring berjalannya waktu, api yang awalnya berwarna merah murni berangsur-angsur berubah menjadi warna emas terang Itulah perimoling yang telah mengambil daun fusang Dan di bawah bimbingan perlindungan Zhang Fan dan aura wujud Dharma Berangsur-angsur memasuki kondisi pikiran Melihat semuanya berada pada jalur yang benar Zhang Fan yang sedang duduk bersila di sudut ruangan yang sunyi Akhirnya menghela napas lega Mulai sekarang, semuanya bergantung pada usaha perimoling sendiri Dan sejauh mana ia dapat mencapainya bergantung pada seberapa banyak garis keturunan gagak emas yang dapat ditariknya keluar di bawah rangsangan daun fusang Ini bukan lagi sesuatu yang dapat diganggu-gugat oleh kekuatan eksternal Zhang Fan menghela napas panjang, membalikkan tangannya, dan beberapa hal pun tersusun di hadapannya Cabang daun fusang yang tampak seperti pohon koral Surga ketiga yang telah mendapatkan kembali kilaunya tetapi sangat tidak stabil Seolah-olah bisa meledak kapan saja kebun ramuan sutong yang hijau zamrut, kantong ramuan, yang berisi benih bodi yang telah diperolehnya dari peri zilansurgawi Melihat hal-hal ini, mata Zhang Fan berangsur-angsur berbinar Di kaki gunung tandus kecil, di lereng tanah kecil, satu orang tinggi dan kuat, dan yang lainnya kurus dan menyedihkan Mereka adalah Chihuo dan Li Fugui Suatu hari, mereka akan pergi ke tempat ini dengan pemandangan terluas dan memandang ke arah gunung kecil yang tandus Yang menjadi suatu keharusan bagi mereka selama periode ini Sekarang, sudah sembilan bulan sejak mereka dilempar menuruni gunung kecil tandus oleh Zhang Fan Awalnya, dengan kembalinya Zhang Fan, suasana aneh di gunung tandus kecil itu seolah menghilang begitu saja, membuat mereka tenang Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat jantung mereka berdebar kencang lagi Pertama, ada getaran yang tidak dapat dijelaskan Meskipun tidak dapat dilihat dari udara, mereka yang berada di darat dapat merasakannya dengan jelas Seolah-olah terjadi gempa bumi dan gunung-gunung runtuh Penduduk desa sangat ketakutan sehingga mereka hampir berhamburan ke segala arah Untungnya, Zhang Fan telah memberi perintah Jadi Chihuo dan Li Fugui tidak berani mengabaikan dan buru-buru menghibur mereka agar tetap tinggal dan berulang kali berjanji tidak akan terjadi apa-apa Seperti yang diduga, getaran itu hanya berlangsung sebentar lalu berhenti Getaran itu hanya berlangsung sebentar, lalu berhenti Lalu, semuanya menjadi sunyi Keheningan ini berlangsung selama tiga bulan Suatu hari, setelah tiga bulan, tiba-tiba terdengar suara burung gagak di daerah pegunungan kecil yang tandus Suaranya membumbung tinggi ke langit dan bahkan menimbulkan riak-riak di lapisan awan magnetik Kemudian, sesosok tubuh besar berwarna merah keemasan terbang keluar dari awan-awan tebal di gunung kecil yang tandus itu dan menari-nari di awan Menunjukkan kegembiraannya yang tak terlukiskan Sosok besar itu diselimuti api merah keemasan, yang membuatnya tampak seperti bola api raksasa Bahkan dengan penglihatan Chihuo dan Li Fugui, mereka hanya bisa melihat samar-samar bahwa sosok itu tampak seperti burung besar yang menari di tengah api seperti matahari Tetapi mereka tidak bisa membedakan yang mana Kegembiraan burung api ini berlanjut selama tujuh hari penuh, seolah-olah tidak pernah mengenal lelah Di samping itu, ia bersaing dengan pilar api ilahi Selama tujuh hari ini, ia menjadi sumber cahaya lain di area ini Ia seperti matahari terbit, memancarkan cahaya dan panas sepuasnya Tujuh hari kemudian, burung api yang membawa cahaya dan panas yang tak berujung itu akhirnya tampak lelah Ia sekali lagi jatuh ke gunung tandus yang kecil Awan tebal bergulung dan menutupinya, dan tidak ada jejaknya yang terlihat lagi Chihuo dan Li Fugui awalnya mengira semuanya sudah berakhir dan Sang Fan akan keluar Namun, ternyata masih tidak ada gerakan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa Seluruh gunung tandus itu sunyi senyap Pada saat ini, mereka berdua teringat apa yang dikatakan Sang Fan saat dia mengusir mereka Budidaya tertutup Mungkinkah dia berkultivasi secara tertutup? Memikirkan hal ini, baik Chihuo maupun Li Fugui merasa gelisah dan kesal Bagi seorang kultivator setingkat Sang Fan, tidaklah aneh baginya untuk berkultivasi secara tertutup selama 10 atau 20 tahun Namun bagi mereka berdua, itu sungguh berita buruk Li Fugui sedikit lebih baik Lagi pula, dia kurang lebih berada di tahap pembentukan fondasi, jadi bukan masalah besar baginya untuk hidup selama beberapa dekade lagi Namun, Chihuo berbeda Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetaplah manusia biasa Selama bertahun-tahun, tubuhnya semakin lemah Jika dia benar-benar keluar dalam 20 tahun lagi, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa melihat hari itu Oleh karena itu, terlepas dari kebencian masa lalu di antara keduanya Chihuo menyaret Li Fugui ke lereng kecil ini setiap hari untuk melihat ke gua gunung yang tandus Berharap suatu hari dia bisa melihat Sang Fan lagi Kehidupan seperti ini terus berulang hari demi hari Tak lama kemudian, sudah sembilan bulan Melihat Chihuo yang berjongkok di samping dan terdiam bagaikan batu Li Fugui menghela nafas dan berkata Kepala batu, apa yang kamu inginkan dari bos? Kenapa kamu tidak menceritakannya padaku? Mungkin aku bisa membantumu Tidak peduli apa, aku juga seorang kultifator tahap pendirian fondasi yang bermartabat Li Fugui menepuk dadanya dan berkata dengan keras Baru ketika dia mengucapkan kata-kata, kultifator tahap pembentukan fondasi Dia sedikit merendahkan suaranya Dia tahu bahwa dia berada di dasar kultifator tahap pembentukan fondasi Dan kultifator tahap pembentukan fondasi manapun dapat dengan mudah mengalahkannya Ketika dia menyebutkan kata-kata, kultifator tahap pembentukan fondasi Dia masih sedikit kurang percaya diri Mendengar ini, Chihuo menggerakkan tubuhnya, meliriknya, dan berkata Aku ingin anakku menjadi murid sekte besar dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi Bisakah kamu melakukannya? Eh! Li Fugui menelan ludah dan menggelengkan kepalanya dengan jujur, hal yang jarang dilakukannya Bahkan dia sendiri tidak beruntung menjadi murid sekte besar Bahkan jika dia ingin menyombongkan diri, Chihuo harus mempercayainya Chihuo sama sekali tidak punya harapan padanya Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri Aku, Chihuo, telah bekerja keras sepanjang hidupku Tetapi aku tidak bisa menjadi seorang kultifator Putraku pasti bisa melakukannya Aku harus menjadikannya seorang guru seperti tuannya Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat Bekas luka kelabang di wajahnya juga menjadi merah cerah Seolah-olah seluruh tubuhnya kembali penuh vitalitas Orang tua yang perlahan-lahan memanjat tubuhnya tidak lagi terlihat Sayang Li Fugui menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu Tetapi dia tiba-tiba berhenti Chihuo, lihat, dia Chihuo tidak membutuhkan pengingat dari Li Fugui Sebelum Li Fugui menyelesaikan perkataannya Chihuo sudah melompat dari tanah Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menatap awan tebal Yang bergulung-gulung di gunung kecil yang tandus itu Dalam sekejap, awan tebal itu menghilang Dan sebuah tangga tiba-tiba muncul di antara awan-awan itu Seekor burung besar yang diselimuti api merah kemasan terbang keluar Berkicau, dan mengepakkan sayapnya Burung itu dengan cepat mendekati mereka Begitu mendekat, mereka akhirnya dapat melihatnya dengan jelas dengan penglihatan mereka Dari suara burung api ini, tampaknya burung itu sejenis burung gagak Namun, dari cara terbangnya di langit Burung itu tidak ada hubungannya dengan burung gagak Bahkan burung elang yang sombong tidak memiliki kemampuan untuk terbang di langit Belum lagi kobaran api yang berkobar membakar sekujur tubuhnya Merusak udara di sekitarnya Di bawah kobaran api, mereka sama-sama dapat melihat bahwa bulu burung api itu berwarna hitam pekat Tetapi bulunya juga terus-menerus memancarkan cahaya kemasan gelap Seolah-olah bulunya terbuat dari emas murni dan baru saja diolesi dengan lapisan cet hitam Semua itu, entah itu sosoknya yang gagah dan rupawan Kobaran api, atau bulu-bulu hitam yang memancarkan cahaya kemasan Kehilangan semua kilaunya di hadapan tiga bulu ekor yang panjang Setiap kali ada yang melihat burung api ini, matanya pasti akan tertarik dengan ketiga bulu ekornya Dan mereka berdua pun tidak terkecuali Bulu macam apa itu? Pertama, bulunya panjang Panjangnya sama dengan panjang tubuh burung api Saat bergoyang di udara, bulunya terus-menerus memancarkan cahaya redup dan cemerlang Seolah-olah ia adalah tamu yang berisik yang mengalahkan tuan rumah Dalam keadaan tak sadar, bulunya membuat orang merasa bahwa ketiga bulu ekor itu adalah tubuh burung api Kemudian, warnanya menjadi emas yang indah dan berkilau Bahkan jika benar-benar terbuat dari emas murni, warnanya tetap kurang cemerlang, apalagi warna emas murni ini Ketika melintas, cahayanya meninggalkan kilauan seperti pelangi Dengan susah payah, mereka mengalihkan pandangan dari burung api yang luar biasa ini dan mendongak Sosok yang berdiri dengan kedua tangan terkatup di belakang punggungnya melompat ke mata Chihuo dan Lifugui Zhang Fan Kalian tidak jahat Sebuah suara jelas terdengar, dan wajah Chihuo dan Lifugui dipenuhi senyuman pada saat yang sama Sebulan kemudian, seorang pemuda yang mirip Chihuo melangkah ke gerbang gunung Sekte Lima Guntur Pemuda yang kuat dan berotot ini lebih mirip seorang ahli bela diri daripada seorang kultifator abadi Begitu dia memasuki gerbang gunung, dia menjadi pusat perhatian banyak orang Latar belakangnya, khususnya, menyebabkan banyak diskusi Dikatakan bahwa orang ini adalah seorang ahli dalam tahap pembentukan inti Dia pergi bersama Han Yue dari Sekte Suanyin dan menemukan seorang tetua dari Sekte Lima Petir untuk memasuki gerbang gunung Identitasnya tiba-tiba menjadi misterius di antara murid-murid biasa Sekte Lima Guntur Pada saat yang sama, sebuah keluarga kultifator abadi kecil didirikan, dan konon kepala keluarga tersebut bermargali Pada hari yang sama saat keluarga itu didirikan, kepala keluarga dengan nama keluarga Li menikahi 18 orang istri sekaligus Seolah-olah dia akan dengan penuh semangat menyebarkan cabang-cabang keluarga dan menyebarkan daun-daunnya Hal ini tidak mengejutkan, setidaknya tidak menarik perhatian para kultifator abadi Yang aneh adalah pada hari kepala keluarga didirikan, Sekte Suanyin, Sekte Hewan, Klan Yan, dan keluarga kultifator abadi lainnya Semuanya mengirim orang untuk memberi selamat kepadanya Sufan dari Sekte Hewan dan tuan-tua Yan dari Klan Yan bahkan datang sendiri Meskipun kepala keluarga ini tampak menyedihkan dan hanya berada di tahap pembentukan fondasi, dikatakan di kota Gunung Patah bahwa ia cukup beruntung karena dilindungi oleh Sekte Suanyin, Sekte Hewan, dan seorang guru besar yang tidak dikenal di tahap pembentukan inti Dapat dikatakan bahwa posisinya stabil seperti Gunung Tai Selama beberapa waktu, ia menjadi favorit baru para pembudidaya nakal Setiap hari, banyak orang datang kepadanya untuk mencari perlindungan, dan ia tampak berkembang pesat Pada saat ini, pelangi sedang melintasi langit, dan semua kebisingan di kota Broken Mountain berangsur-angsur memudar 413 Di darat, cuacanya suram Tanpa pilar api ilahi yang menjulang tinggi di kota-kota besar, dunia bawah tanah yang luas telah kehilangan cahayanya yang sebenarnya Hanya ada sungai-sungai bawah tanah yang mengalir, bintik-bintik fluoresensi, dan awan-awan magnetik yang tidak pernah berubah yang menaburkan cahaya jernih di mana-mana Selamanya seperti langit malam Dunia Evernite ini bukanlah dunia yang sepi Akan selalu ada beberapa binatang buas yang mengejar, bermain, dan berburu di hutan, di antara bebatuan, dan di alam liar Itu seperti arus bawah di bawah permukaan yang tenang Arus bawah ini dengan cepat terkejut dan tersebar ke segala arah, seolah-olah musuh alami mereka telah tiba Suara siulan terdengar dari cakrawala Tanpa ada yang disembunyikan, pelangi menyapu langit Aura yang tersisa menyebabkan binatang buas itu mundur, tidak berani menunjukkan kepala mereka Di ujung pelangi, seekor burung api berkicau girang Aura yang menggemparkan para binatang pun tersingkap Pamer girang, bak anak kecil yang baru mendapat mainan baru Itu adalah perimoling, perimoling yang kekuatannya telah meroket Zhang Fan berbaring dengan nyaman di punggungnya Satu tangan menutupi matanya, tangan lainnya memainkan sesuatu Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah bulu ekor emas yang panjang dan berkilauan Salah satu ujung bulu ekor masih terhubung dengan ekor perimoling Sedangkan ujung lainnya berada di tangan Zhang Fan Saat ia meremasnya, bulu itu berputar dan berputar, berubah menjadi berbagai bentuk Mengikuti gerakannya, perimoling menoleh ke belakang untuk melihat dengan cemas dari waktu ke waktu Tetapi tidak berani mengungkapkan pendapat apapun Ia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada binatang buas kecil yang ditemuinya secara kebetulan Memperlihatkan auranya, berkicau sekali, melihat mereka melarikan diri dengan panik Lalu menjadi puas diri lagi Kekhawatiran apakah sang protagonis akan mencabut bulunya yang berharga Juga terlupakan untuk sementara Zhang Fan tidak peduli apa yang dipikirkannya Bermain dengan bulu ekor bukanlah yang pertama atau kedua kalinya Kali ini, dia dapat membayangkan bahwa di masa mendatang Dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan bulu ekor daun fusang lagi Tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak ragu sebelum memberikannya kepada perimoling Namun pada akhirnya, dia tetap membuat keputusan seperti itu Cabang-cabang pohon fusang adalah yang terpenting baginya Jika daunnya diolah, belum tentu itu hal yang buruk Tetapi pada akhirnya, itu tidak penting Namun, berbeda halnya dengan perimoling Dengan benda ini, jika garis keturunan Golden Crow diaktifkan Pasti akan terjadi transformasi yang lengkap Perimoling telah bersama Zhang Fan sejak ia masih dalam cangkang telur Selama hampir 100 tahun Adalah suatu kebohongan jika mengatakan bahwa ia tidak memiliki perasaan padanya Tidak perlu khawatir tentang kesetiaannya sama sekali Kekuatannya juga merupakan kekuatan Zhang Fan Bagaimana mungkin ia pelit dengan sesuatu yang tidak terlalu berguna baginya Benar saja, setelah memakan daun fusang dan menjalani transformasi selama 3 bulan Perimoling tidak lagi sama seperti sebelumnya Dia benar-benar telah menjadi pedang tajam di tangan Zhang Fan Hari ini, jika dia tidak menggunakan lengan Qian Kun Bahkan Zhang Fan sendiri tidak akan memiliki keyakinan untuk menang melawan perimoling Kekuatan macam apa ini? Seorang kultifator biasa di atas tahap tengah alam formasi inti mungkin seperti ini Belum lagi yang lainnya untuk sementara ini Tiga halai bulu ekor ini saja sudah merupakan hasil panen yang luar biasa banyaknya Ketiga bulu ini adalah bulu asli Golden Crow Bulu tubuh asli Kaisar Iblis Kuno Bulu-bulu ini dipadatkan dari saripati garis keturunan Golden Crow Yang diaktifkan melalui daun fusang Sebenarnya, kekhawatiran perimoling tidaklah tidak masuk akal Jika ketiga bulu ini dicabut Dengan ide untuk menyempurnakan kipas tujuh burung Saat dia masih dalam tahap pemurnian Qi Itu pasti akan menjadi senjata sihir yang bagus Namun, Zhang Fan tidak mau melakukannya Bagi perimoling, ketiga bulu ini Selain sangat meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan api Juga merupakan fondasi kekuatan magisnya Tiga bulu ekor berarti bahwa tiga kekuatan ajaib Yang diwarisi dari garis keturunan perimoling Jauh lebih berharga daripada senjata ajaib Sekarang, kecepatan terbang perimoling Berasal dari salah satu kekuatan magis Yang benar-benar melampaui Zhang Fan Kecuali jika dia menggunakan teknik pelelehan api gagak emas Dan teknik melarikan diri dari api secara bersamaan Jika tidak, dalam sekejap mata Zhang Fan akan tertinggal beberapa mil di belakang Oleh binatang roh kesayangannya Teknik transformasi pelangi sungguh menakjubkan Sambil mendesah, Zhang Fan mengendurkan tangannya Dan bulu ekor emas itu memantul kembali Perimoling bersorak, dan tiba-tiba Pelangi dengan cahaya merah sebagai warna utamanya Melintasi langit, membentang lebih dari 10 mil Dan menghilang dalam sekejap mata Ini bukanlah teknik transformasi pelangi yang lengkap Dari fakta bahwa warna utamanya adalah merah menyala Dan enam warna lainnya sedikit redup Dapat dilihat bahwa teknik transformasi pelangi ini Jelas tidak sempurna Bagaimanapun, itu hanyalah keturunan dari Golden Crow Dan tidak dapat benar-benar mengembalikan kejayaan leluhurnya Namun, kecepatan ini cukup membuat orang tercengang Setelah terbang jauh, bahkan monster Tuan Aschen Sol pun tidak dapat mengejarnya Dengan peningkatan kecepatan, penerima manfaat tentu saja Zhang Fan Berbaring santai di punggung Perimoling, hanya dalam 10 hari Dia telah menyelesaikan perjalanan yang seharusnya memakan waktu 1 bulan Pilar api suci menerangi kegelapan tempat langit dan bumi bertemu Kota Xuan yang berat Setelah beberapa tahun, Zhang Fan kembali ke kota Xuan berat lagi Bukan untuk hal lain, melainkan untuk cincin elemen tanah Dalam tahun-tahun berikutnya yang tak terhitung jumlahnya Selain berkultivasi keras setiap hari Apa yang perlu dilakukannya adalah menjelajahi dunia Mencari semua jenis materi spiritual Dan memurnikan beberapa harta yang telah direncanakannya Perjalanan ini akan memakan waktu yang tidak diketahui Jadi dia harus menyelesaikan masa lalu dan janji yang telah dibuatnya terlebih dahulu Sebelumnya, masalah antara Chi Huo dan Li Fugui seperti ini Sekarang, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah yang telah dijanjikannya kepada Li Chun saat itu Pelangi itu menembus matahari, melintasi langit dan bumi Dalam sekejap, tembok kota Hevisuan City yang tinggi sudah terlihat Berdiri di bahunya, perimoling hitam Yang telah mendapatkan kembali penampilan mungilnya dan bersinar dengan cahaya kemasan Berjalan-jalan di jalan-jalan kota Xuan berat dengan akrab Dan segera tiba di pintu masuk perusahaan perdagangan kebijakan surgawi Segalanya sama seperti hari itu, dan seorang pelayan cantik datang menyambutnya Junior Wuxia, salam untuk Senior Zhang Senior telah pergi selama bertahun-tahun, dan tuanku sangat merindukanmu Pertama, dia membungkuh, lalu berbicara dengan senyum manis Suaranya renyah dan manis, seperti mata air jernih yang mengalir di atas batu Yang membuat hati orang-orang tiba-tiba menjadi tenang Dia memiliki rasa kesopanan yang baik, jadi tidak ada kesan yang tiba-tiba Wuxia Zhang Fan meliriknya dengan sedikit ketertarikan Baru saja, ketika dia maju untuk menyambutnya Dia sudah mengenalinya sebagai pembantu yang datang untuk menyambut tamu terakhir kali Sekarang, dari isi kata-katanya, dia tahu bahwa dia bukan pembantu biasa Dia mengangguk acu-ta'acu dan berkata Saudara Tian Su, apakah dia ada di sini? Bisakah saya memberitahu dia bahwa saya datang untuk mengganggunya lagi? Junior sudah mengirim seseorang untuk memberitahunya Senior, silakan masuk dulu, dan biarkan Junior menyajikan teh Dia tersenyum tipis dan memimpin jalan menuju ruang tamu tempat dia bertemu dengan Wang Tian Su terakhir kali Dia menuangkan teh harum dan hal-hal lain yang tidak perlu dikatakan Setelah melakukan semua ini, gadis bernama Wuxia itu mundur ke samping dan menunggu dengan tenang Dia tidak memiliki sedikitpun niat untuk melampaui batas dan berbicara atas namanya Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang anggun dan terhormat berjalan cepat Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan kebijakan surgawi di kota Suan Berat, Wang Tian Su Zhang Fan tersenyum dan berdiri Tepat saat dia hendak menyambutnya, tatapannya tiba-tiba membeku Meskipun Wang Tian Su bergegas datang, tidak ada kegembiraan karena bertemu dengan seorang teman lama di wajahnya Dia bahkan tidak melihat antusiasme yang seharusnya dimiliki seorang pengusaha Sebaliknya, wajahnya pucat dan dingin Tentu saja mustahil baginya untuk tidak menyambut Zhang Fan Keduanya dapat dianggap telah saling kenal selama bertahun-tahun Dan Zhang Fan masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini Pandangannya menyapu sekeliling, dan akhirnya terfokus pada tangan yang samar-samar terlihat di lengan jubahnya yang lebar Di telapak tangan Wang Tian Su yang terawat baik, ada sentuhan warna merah cerah yang mengejutkan Zhang Fan dapat dianggap telah lama mengalami medan perang Dia masih dapat dengan jelas membedakan antara cet dan darah asli Itu jelas darah Wang Tian Su adalah seorang tuan muda yang mengawasi toko Bagaimana mungkin tangannya berlumuran darah Terlebih lagi, ketika dia datang menemuinya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mandi Apa yang begitu mendesak? Apakah terjadi sesuatu? Wang Tian Su mendekat dan menangkupkan kedua tangannya Sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar Zhang Fan berbicara Wang Tian Su terkejut Dia tidak tahu bagaimana Zhang Fan merasakannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya Dia buru-buru menganggupkan kepalanya dan berkata, ya, sesuatu terjadi pada saudara Li Xi Saudara Zhang datang di waktu yang tepat Cepat ikuti Tian Su Sambil berbicara, dia menarik tangan Zhang Fan dan berjalan ke atas Li Xi, apa yang terjadi padanya? Zhang Fan mengerutkan kening dan tidak melawan Dia mengikuti Wang Tian Su ke ruang pedang di lantai dua Sebelum dia masuk, bau darah dan obat kental menyerbu hidungnya Begitu dia masuk, pemandangan di depannya membuatnya semakin mengerutkan kening Di dalam kamar, ada seorang pria bertubuh besar bertelanjang dada berbaring di atas ranjang besar Seluruh tubuhnya terbungkus kain kasa putih Di atas kain kasa seputih salju itu, gumpalan darah terus-menerus merembes keluar Di sampingnya, ada beberapa pembantu yang bekerja seperti roda Mereka melepas kain kasa dan mengoleskan obat lagi, atau mencuci handuk dan sejenisnya di baskom tembaga di sampingnya Empat hingga lima orang begitu sibuk sehingga bahkan ketika Wang Tian Su, pemiliknya, datang, mereka tidak memberi hormat Bau darah dan obat-obatan yang memenuhi ruangan berasal dari sini Meskipun lelaki di ranjang itu berada di ambang kematian dan berada di bawah belas kasihan orang lain Ketika mendengar langkah kaki Zhang Fan dan Wang Tian Su memasuki ruangan Ia dengan paksa menopang dirinya dan mengusir para pelayan yang datang untuk melayaninya Ia melihat ke arah pintu dengan penuh harap Itu Lizzy Lelaki yang tadinya tampak lugas kini tampak pucat pasi Kulitnya pucat pasi, seolah-olah semua darah telah mengalir keluar Zhang Fan menyapukan pandangannya ke arahnya dan melihat begitu banyak luka di tubuhnya yang sungguh mengejutkan Hitungan kasar menunjukkan tidak kurang dari beberapa ratus luka, dan semuanya seperti mulut kecil bayi Namun luka itu menembus jauh ke dalam tulangnya dan berdarah tanpa henti Saudara Li, apa yang terjadi? Kakak, kakak Zhang, lama tak berjumpa Lizzy tidak menjawab secara langsung Sebaliknya, dia memaksakan senyum Zhang Fan mengerutkan kening dan hendak bertanya lebih rincin Melihat Lizzy tidak nyaman untuk berbicara Wang Tian Su buru-buru menyela dan menjelaskan masalahnya Dalam perjalanan kembali ke kota Hevisuan di bawah perintah untuk mengawal sejumlah barang Mereka disergap beberapa ratus li jauhnya dari kota Kekuatan musuh begitu kuat sehingga mereka tidak tampak seperti perampok Setelah pertempuran sengit, hanya Lizzy yang berhasil melarikan diri dengan susah payah Hmm Mendengarkan sampai di sini, Zhang Fan merasa bingung Selain fakta bahwa Lizzy memiliki kekuatan untuk membantai puluhan pengawal Bagaimana dia bisa berada dalam kesulitan seperti itu Terlebih lagi, dengan kekuatan seperti itu Bagaimana Lizzy berhasil melarikan diri dan kembali Barang sebanyak itu tidak ada nilainya Saat sebuah pertanyaan muncul di hati Zhang Fan Dia mendengar Wang Tian Su berkata dengan penuh arti Tidak bernilai banyak, itu berarti Empat ratus empat belas Tidak berguna, yaitu Mereka datang mencariku Di keluarga Batuk-batuk-batuk Pasti ada sesuatu yang terjadi di keluarga ini Batuk-batuk-batuk-batuk Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan perkataannya Lizzy menyela Kemudian, dia terbatuk keras Darah bercampur busa terus mengalir dari mulutnya Pada saat yang sama, saat dia terbatuk Banyak luka di tubuhnya terbuka pada saat yang sama Mewarnai sepray yang berbintik-bintik menjadi merah Tiba-tiba, sekelompok pelayan bergegas maju untuk melayaninya Tetapi didorong oleh Lizzy Mereka membuka mulut seolah-olah ingin mengatakan sesuatu Tetapi yang keluar adalah bui darah Cedera Anda Zhang Fan mengerutkan kening dan melangkah maju Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di lengannya Dia tentu saja tidak sebanding dengan para pelayan itu Ketika dia meletakkan tangannya di tubuh Lizzy Dia merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya Sebelum Lizzy sempat bereaksi Seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa hangat Dan jiwanya tampak kembali Wajahnya tiba-tiba menjadi merah Sebaliknya, alis Zhang Fan malah berkerut lebih erat Dia perlahan melepaskan tangannya Dan bergumam pada dirinya sendiri Luka-luka Lizzy seratus kali lebih serius dari yang dia bayangkan Kalau hanya luka luar saja Itu bukan masalah besar dan bisa diatasi Namun, luka dalam jauh lebih serius Semua organ dalam, meridian, dan titik akupuntur Mengalami retakan dengan ukuran yang berbeda-beda Belum lagi pendarahannya Retakan itu masih terus meluas Yang lebih parah lagi Saat diuji kekuatan spiritualnya Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Kekuatan spiritual Lizzy yang tidak lemah itu Bagaikan seekor kuda liar yang lepas kendali Tanpa kendali, tanpa pikir panjang Membuat kekacauan di tubuhnya Seakan-akan dia telah kehilangan kendali sepenuhnya Beberapa dari cedera ini disebabkan oleh orang lain Tetapi sebagian besar tampaknya tidak seperti ini Sebaliknya, cedera tersebut tampaknya merupakan cedera internal Yang disebabkan oleh penggunaan keterampilan tertentu secara paksa Hal ini terutama berlaku untuk gangguan kekuatan spiritual Saudara Li, bagaimana kamu bisa lolos? Apakah Anda menggunakan suatu jenis keterampilan? Memikirkan hal ini, Zhang Fan membuka mulutnya dan bertanya Lizzy tersenyum pahit dan mengangkat tangan kirinya dengan susah payah Memperlihatkan cincin yang dikenakan di jari manisnya Ini, Zhang Fan menyipitkan matanya dan melirik cincin itu Cincin ini berwarna kuning tanah, dan sudah rusak Hanya cincinnya yang masih utuh Awalnya ada benda seperti permata di atasnya Tetapi rusak hingga hanya bagian dasarnya saja yang tersisa Beberapa pecahan tertinggal di bagian dasarnya Dan tampak seperti kristal kecil berwarna kuning tanah Meskipun cincin ini rusak, bentuknya sangat familiar bagi Zhang Fan Setelah bergumam sendiri sejenak, dia membalikkan telapak tangannya Lalu sebuah cahaya kuning tanah menyala dan diam-diam berada di telapak tangannya Cincin elemen tanah Warnanya kuning tanah yang sama, bentuknya sama Dan begitu muncul, energi tanah yang kaya pun meletus Hanya ditopang oleh telapak tangan Tetapi terasa seolah-olah telapak tangan itu menopang sebongkah tanah tebal Setelah dibandingkan, cincin yang rusak itu langsung menjadi redup Seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang Orang tidak perlu mengenalnya Selama orang bisa melihatnya, mereka akan tahu bahwa pasti ada hubungan antara keduanya Dan yang ada di tangan Zhang Fan adalah yang utama Ini Cincin elemen tanah Tanah Lizzy tiba-tiba menjadi bersemangat Ia menegakkan tubuhnya dan hampir berguling dari tempat tidur Untungnya, pembantu di sampingnya memiliki mata yang tajam dan tangan yang lincah Dan ia buru-buru menopangnya Namun, dia tidak peduli dengan semua ini Dan dia sangat bersemangat Dia menatap tajam ke tengah telapak tangan Zhang Fan Dan wajahnya memerah Dibandingkan dengan energi spiritual Zhang Fan Efeknya 10 kali lebih baik Tidak mengherankan jika dia dapat mengenali cincin elemen tanah sekilas Dari benda palsu di tangannya Dapat dilihat bahwa meskipun cincin elemen tanah klan Li Mereka direnggut oleh leluhur neraka ke-9 Penelitian klan terhadap harta karun ini Selama beberapa generasi tidak sia-sia Luka-luka di tubuh Li Z Pasti disebabkan oleh pengaktifan teknik palsu ini Di saat kritis hidup dan mati ketika dia dikepung hari itu Lalu dengan paksa mengeksekusi teknik melarikan diri dari bumi Lagi pula, dia bukan licun Dalam keadaan dia tidak memiliki kultivasi seperti itu Dan hanya mengandalkan tipuan Bahkan jika dia lolos Bagaimana mungkin dia tidak menanggung serangan balik Sekarang tampaknya apakah itu luka-luka di permukaan tubuhnya Atau luka-luka serius yang hampir berakibat fatal Hampir semuanya disebabkan oleh serangan balik Ketika dia dengan paksa mengeksekusi teknik melarikan diri dari bumi Setelah mengetahui asal-muasal luka-lukanya Zhang Fan menyerahkan cincin elemen tanah kepadanya Dan berkata dengan lembut, ini pasti dimulai dari 20 tahun yang lalu Saat itu, saudara licun Dalam beberapa kata Dia menceritakan apa yang terjadi di fragment dunia Danau Air Hitam tahun itu Itu adalah pertikaian internal Ling Feng Kiao dan tiga lainnya Dan kemunculan leluhur neraka ke-9 Zhang Fan tidak menyembunyikan semua ini Setelah mendengarkan ceritanya Baik Lizzy yang wajahnya memerah tidak wajar Maupun Wang Tian Su yang mendengarkan di samping Bahkan pelayan wanita usia yang diam-diam masuk ke pintu dan berdiri di samping Memperlihatkan ekspresi aneh Selain sangat terkejut, mereka semua mengagumi kemampuan dan kesetiaan Zhang Fan Karena mampu merebut kembali cincin elemen bumi dari tangan orang-orang kuat ini Dan mengirimkannya kembali Mengenai penundaan selama 20 tahun Tidak ada yang menyatakan keberatan Sungguh lelucon Seberapa besar dunia ini Apakah itu lebih penting daripada dia mencapai alam inti emas lanjutan Terlebih lagi Sudah merupakan kebajikan besar baginya Untuk tidak menginginkan harta karun itu dan mengirimkannya kembali Jika dia membuat tuntutan yang lebih berlebihan Itu akan menjadi sangat tidak tahu terima kasih Ini, ini Aku tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini Aku, Lizzy Akan dapat melihat harta karun klan yang telah hilang selama ratusan tahun Ekspresi Lizzy menjadi semakin bersemangat Dia mengulurkan tangannya yang gemetar Mengambil cincin elemen tanah Dan membelainya Rasa puas itu seolah-olah semua luka di tubuhnya telah hilang tanpa jejak Melihatnya seperti ini Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati Dulu licun seperti ini Sekarang Lizzy juga seperti ini Demi harta warisan klan Dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri Perasaan semacam ini yang dimiliki oleh keturunan keluarga bangsawan kultifasi terhadap klan Bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh seorang pengikut sekte yang saleh seperti dia Setelah sekian lama Seolah tangannya tergelincir Cincin elemen tanah jatuh kembali ke telapak tangan Zhang Fan Saudara Li, kamu Zhang Fan mengangkat kepalanya untuk melihat Namun dia melihat tatapan mata Lizzy yang membara menatap ke arahnya Dan cahaya ilahi di matanya dipenuhi dengan ketegasan Dia menegakkan tubuhnya dengan paksa Menegakkan punggungnya dari posisi berlutut di tempat tidur Dan berkata dengan suara keras Saudara Zhang, Lizzy punya permintaan untuk saudara Zhang Saudara Zhang, mohon pertimbangkan persahabatanmu dengan licun dan pastikan untuk menyetujuinya Dia tidak menunggu Zhang Fan menjawab sebelum wajahnya memerah Dan dia terus berbicara dengan sangat cepat Saudara Zhang, silakan pergi ke klan Li Oceanic saya dan kembalikan cincin elemen bumi ini secara pribadi Klan Li saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa Ketika mengucapkan dua kata ini, Lizzy penuh energi, dan suaranya nyaring Dia sama sekali tidak tampak seperti orang yang terluka Dan permohonan dalam kata-katanya dipenuhi dengan kata-kata Alis Zhang Fan terangkat, namun sebelum dia bisa berbicara Dia melihat Lizzy berlutut di tempat tidur dan membungkuk lurus ke bawah Saudara Li, kamu tidak perlu melakukan ini Bagaimana mungkin Zhang Fan membiarkan orang yang terluka membungkuk begitu dalam Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopang Lizzy Dan tangannya baru saja sampai di dekat rambut Lizzy yang masih meneteskan darah Ketika dia melihat bahwa tangannya hanya perlu maju satu kaki lagi Dan dia akan dapat menopang Lizzy Kebetulan pada saat ini, gerakan Zhang Fan tiba-tiba membeku Dan kata-kata yang ada di ujung lidahnya ditelan kembali Pada saat yang sama, Wang Tiansu mendekati tempat tidur dalam beberapa langkah Dan mengulurkan tangannya untuk menopang Lizzy Dan dia baru saja menopang lengan Lizzy ketika seluruh tubuhnya membeku Ruangan itu langsung menjadi sunyi Dan pandangan semua orang terpusat pada sosok yang berlutut tegak Dan gerakannya sangat teliti dan tidak bergerak sedikitpun Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba menghela nafas dan berkata Saudara Li, beristirahatlah dengan tenang Lizzy sebenarnya telah tewas karena busur tunggal itu Saudara Zhang, ini Ekspresi sedih terpancar di wajah Wang Tiansu Dibandingkan dengan Zhang Fan, hubungannya dengan Lizzy jelas jauh lebih dalam Dan dia mengabaikan noda darah di sekujur tubuh Lizzy saat dia perlahan menopang tubuh Lizzy untuk berbaring di tempat tidur Lupakan Melihat ekspresi memohon yang membeku di wajah Lizzy, Zhang Fan mengepalkan telapak tangannya dan memegang cincin bumi surgawi di telapak tangannya Dan dapat dianggap bahwa dia menerima masalah ini Dia mengerti dalam hatinya bahwa apa yang disebut kembalinya cincin bumi surgawi adalah karena Lizzy tahu bahwa dia tidak punya waktu lama untuk hidup Tetapi lebih dari itu, itu karena dia khawatir tentang klannya Dari apa yang dia katakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada klan Li di Laut Luas Kalau tidak, dia tidak akan terlibat, dan bahkan orang-orang akan secara khusus dikirim ke kota Suan Berat ini untuk membunuhnya Sebelum meninggal, dia mungkin bermaksud untuk membantu Zhang Fan sedikit jika terjadi keadaan darurat Jika tidak, dengan permintaan Li Chun sebelumnya, dia tidak perlu mengakhiri hidup Lizzy dengan memberi penghormatan Setelah melihat Lizzy yang terbaring di tempat tidur tanpa tanda-tanda kehidupan, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk meninggalkan ruangan Ia pergi ke olah lain dan duduk dengan santai Tentu saja, ada pelayan-pelayan pintar yang datang untuk menyajikan teh harum Sambil mencicipi teh, ia memikirkan langkah selanjutnya Pergi ke kota Laut Luas bukanlah apa-apa Tujuan masa depannya adalah bepergian ke seluruh dunia untuk mencari bahan penyulingan dan peluang Tidak masalah jika kota Laut Luas termasuk dalam salah satu tempat persinggahannya Apa yang dia pedulikan adalah dia tampaknya memiliki takdir tertentu dengan kota Laut Luas Awalnya, dia memperhatikannya karena sekte pelarian surgawi yang ahli dalam teknik pelarian lima elemen Setelah itu, pertempuran di Danau Air Hitam juga terkait erat dengan kota Laut Luas Sembilan bulan yang lalu, pemusnahan sekte Suanyin juga menyebutkan kota Laut Luas Sekarang, selangkah demi selangkah, dia akhirnya akan melakukan perjalanan ke sana Kota Laut Luas awalnya adalah kota penting di dataran tengah Itu adalah esensi sejati dari dunia kultifasi bawah tanah Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kota-kota terpinggirkan Seperti kota Suan Berat dan kota Gunung Rusak Mungkin akan ada keuntungan lain dalam perjalanan ke sana Tanpa disadari, Zhang Fan sebenarnya samar-samar memiliki rasa antisipasi di dalam hatinya Kota Laut Luas Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki Seketika, sosok anggun muncul di depannya Sosok itu adalah Wang Tian Su Mungkin karena dia telah selesai mengurus pemakaman Lizzy Wajah Wang Tian Su tampak sedikit lelah Di tangannya ada kendi anggur spiritual dan dua cangkir Dia berkata, Saudara Zhang, bagaimana kalau menemani ku minum? Tentu saja Zhang Fan mengangguk, mengambil cangkir anggur yang diserahkannya Dan meminumnya dalam satu teguk Tak lama kemudian, sambil memainkan gelas arak di tangannya Zhang Fan tiba-tiba bertanya, Saudara Tian Su, apakah ada yang ingin Anda katakan? Dia tidak menyangka Wang Tian Su benar-benar mencarinya untuk minum Iya Wang Tian Su tidak menyembunyikannya Setelah mengisi ulang cangkir anggur Zhang Fan Dia melanjutkan, Saudara Zhang, apakah Anda bertekad untuk pergi ke Kota Laut Luas? Zhang Fan berkata dengan acu tak acu Saya dipercayakan dengan suatu tugas, jadi saya setia terhadap tugas itu Kalau begitu, bagaimana kalau kau mengajakku? Wang Tian Su buru-buru menyatakan tujuannya Hmm, apa maksudnya? 415 Bagaimana kalau membawaku ke Lautan Luas? Wang Tian Su menoleh ke sana kemari dengan ekspresi serius, seolah-olah dia tidak sedang bercanda Hmm, dia ingin kembali ke Kota Laut yang Luas Ekspresi Zhang Fan berubah, tetapi dia tidak langsung menyatakan posisinya Sebaliknya, dia bertanya, kau ingin kembali ke Lautan Luas? Apakah ini panggilan keluarga? Tidak Wang Tian Su menggelengkan kepalanya, mengambil segelas anggur, dan menarik napas dalam-dalam Kemudian dia berkata, hanya saja aku sudah lama tidak berada di rumah, dan aku ingin kembali Perjalanan ini tidak akan damai Jika saudara Zhang tidak bersamaku, aku benar-benar tidak berani memikirkannya Ketika dia mengatakan bahwa perjalanannya tidak akan damai, Wang Tian Su seolah menyeratkan sesuatu, dan ada sedikit kepahitan dalam kata-katanya Zhang Fan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa Meskipun dia tidak ingin terlibat dalam pertikaian antara keluarga besar, dia tidak peduli Yang membuatnya tidak mau adalah bahwa membawa orang ini pasti akan memperlambat perjalanan dan menambah masalah Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan hendak menolak Tetapi Wang Tian Su segera berkata, saya memiliki harta karun di tangan saya Jika saya menggunakannya untuk pergi ke Lautan Luas, itu hanya akan memakan waktu satu bulan Sebulan, apa kamu yakin? Jantung Zhang Fan berdebar kencang saat mendengar kata-kata, perjalanan satu bulan Meskipun Zhang Fan belum pernah ke kota laut yang luas, menurut informasi yang diketahuinya Bahkan dengan kecepatan perimoling, mustahil untuk sampai di sana tanpa perjalanan setengah tahun Harta apakah yang dimiliki Wang Tian Su sehingga kecepatannya bisa begitu cepat? Pesawat ulang alik penembus bawah tanah Wang Tian Su mengucapkan nama harta karun itu dengan ekspresi sedikit bangga Kemudian, tanpa menunggu Zhang Fan bertanya, dia memperkenalkan pesawat ulang alik penembus bawah tanah Pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah adalah harta karun bawah tanah yang besar Pesawat ini dapat bergerak tanpa hambatan di bawah tanah, dan kecepatannya sangat cepat Sebanding dengan kecepatan terbang seorang kultifator jiwa baru lahir Hanya Sekte Heavens Escape di kota lautan luas yang dapat memurnikan harta karun ini Dan konon sangat sulit untuk memurnikannya Jika seseorang bukan teman baik Sekte Heavens Escape, akan sulit untuk membelinya Bahkan jika mereka menawar dengan harga selangit Yang ada di tangan Wang Tian Su adalah satu dari dua yang ada di klan laut luas Itu diberikan kepadanya untuk memudahkan pengawalan barang-barang spiritual Yang diangkut ke konferensi harta karun langka 20 tahun lalu Jika ada kekurangan pada subteranean penetrating shuttle, itu adalah harga penggunaannya yang terlalu tinggi Alat sihir berskala besar seperti itu tentu saja tidak dapat ditenagai oleh kekuatan spiritual seorang kultifator manusia Dalam hal itu, bahkan jika seluruh tubuh Grandmaster formasi inti terkuras kekuatan spiritualnya Mereka tidak akan dapat berlari lebih dari beberapa kilometer Hanya dengan menggunakan batu roh kelas atas seseorang dapat memiliki cukup energi spiritual untuk mendukung perjalanan Tetapi batu roh kelas atas hanya dapat mendukung perjalanan selama dua bulan Dengan kata lain, perjalanan pulang pergi antara Fast Ocean dan Heavy Profound City akan menghabiskan batu roh kelas atas Ini benar-benar mengejutkan Bagi perusahaan perdagangan yang lebih kecil, keuntungan dari satu konferensi harta karun langka mungkin bahkan tidak cukup untuk menutupi harga batu roh kelas atas Ini terjadi di dunia bawah tanah para penggarap, di mana nilai batu roh tingkat tertinggi jauh lebih rendah daripada di permukaan Kalau tidak, bahkan bisnis besar seperti klan Wang tidak akan mampu membelinya Seperti yang diceritakan Wang Tiansu dengan bangga, Zhang Fan juga kembali sadar Klan Wang ini benar-benar tidak bisa diremehkan Untuk bisa mendapatkan dua pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah, mereka pasti memiliki hubungan yang sangat baik dengan sekte pelarian surga Kemungkinan besar, mereka adalah perusahaan perdagangan anak perusahaan yang menyediakan kebutuhan sekte tersebut Wang Tiansu tidak sesederhana anak dari istri pertama yang tidak berhasil Hanya demi keamanan sejumlah barang, mengapa ia perlu membayar harga batu roh kelas atas dan menggunakan harta duniawi seperti itu Jika demi keselamatan Wang Tiansu, hal itu hampir tidak dapat dibenarkan Hal ini hanya terlintas di benaknya sesaat Zhang Fan segera menyingkirkannya Setelah merenung sejenak, dia menganggupkan kepalanya dan berkata Baiklah, saya ingin mencoba pantom earth penetrating shuttle dan melihat betapa menakjubkannya itu Besar Wang Tiansu berseri-seri karena gembira Ia menepuk meja dan hampir mengguncang anggur di atas meja Ia langsung bertanya, saya ingin tahu kapan saudara Zhang akan pergi Tiansu juga dapat membuat beberapa persiapan Lusa Saya perlu menyendiri selama sehari Saya akan berangkat pagi-pagi sekali lusa Zhang Fan menyebutkan tanggalnya dan segera berkata Saudara Tiansu, barang yang saya minta sebelum tahun baru, apakah sudah siap? Mereka sudah siap Bagaimana mungkin Wang Tiansu bisa ceroboh dalam urusan Zhang Fan? Saudara Zhang, kalau kamu mau mengambil barangnya, beritahu saja aku Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya Kalau begitu, kirimkan segera Zhang Fan berdiri dan berkata Saudara Tiansu, tolong siapkan ruangan yang tenang Zhang Fan perlu bermeditasi selama sehari Saya akan keluar sebelum kita berangkat lusa Karena dia menyebutkan tanggalnya, tentu saja dia tidak ingin orang lain mengganggunya Bagaimana mungkin Wang Tiansu, yang berkecimpung di dunia bisnis, tidak memiliki sedikit wawasan ini? Dia segera berkata, tidak masalah, Tiansu akan memerintahkan para pelayan untuk tidak mengganggu kultivasi saudara Zhang Di bawah bimbingan pribadi Wang Tiansu, Zhang Fan dengan cepat menemukan ruangan yang tenang Begitu dia masuk, dia langsung terisolasi dari dunia luar Tidak ada satu suara pun yang terdengar Wang Tiansu sendiri yang memberi perintah Jadi wajar saja, tak seorang pun berani meminta penolakan Hanya para pelayan yang tinggal tak jauh dari ruangan sunyi itu yang sesekali melihat seberkas cahaya keemasan yang seakan menembus langit dari ruangan sunyi itu Hanya dalam sekejap, cahaya itu menghilang tanpa jejak Di dalam ruangan yang sunyi itu, terdapat mantra penghambat Mantra penghambat asli ruangan yang sunyi itu ditambahkan oleh Zhang Fan kemudian Bahkan keduanya yang digabungkan tidak dapat sepenuhnya menghalangi cahaya keemasan itu Tidak sulit untuk membayangkan betapa kuatnya cahaya keemasan itu Mungkinkah dia sedang mengembangkan suatu jenis teknik? Bahkan jika Wang Tiansu tidak mengatakan apa-apa Bagaimana mungkin para pelayan berani mengganggu kultivasi seorang Grandmaster yang telah mencapai tingkat kesempurnaan Betapapun penasarannya mereka, mereka hanya bisa bertanya-tanya dalam diam Hari yang tanpa kejadian apapun berlalu dengan cepat Pada pagi hari ketiga, Wang Tiansu sedang menunggu di luar ruang sunyi Melihat pilar api surgawi mengjulang semakin tinggi, pagi akan segera berlalu Dia mulai tidak sabar dan bertanya-tanya apakah Zhang Fan terlalu asyik dengan kultivasinya dan melupakan masalah ini Tepat pada saat itu, pintu ruang sunyi tiba-tiba terbuka Hahaha, Saudara Tiansu, ini salahku karena membuatmu menunggu begitu lama Zhang Fan tersenyum ketika dia berjalan keluar perlahan Tidak sama sekali, Tiansu baru saja tiba Wang Tiansu, yang telah berdiri di luar ruangan yang sunyi selama dua jam Tentu saja tidak akan mengatakan yang sebenarnya Dia hanya mengatakan bahwa dia baru saja tiba dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja Yang membuatnya merasa aneh adalah tubuh Zhang Fan sedikit berbau asin Rasanya seperti dia berasal dari rumahnya, lautan luas Namun, pikiran itu segera sirna dari benaknya Setelah saling menyapa, mereka pun berjalan keluar kota Selain mereka berdua, Wang Tiansu berpergian dengan kereta kuda ringan dan tidak membawa pengawal Itu masuk akal Dengan Zhang Fan, seorang Grandmaster tingkat akhir Di sisinya, pengawal biasa tidak akan banyak berguna selain menghabiskan tempat Satu-satunya yang mengikutinya keluar dari perusahaan perdagangan kebijakan surgawi adalah pembantunya, Wuxia Melihat pembantu bernama Wuxia ini lagi, Zhang Fan merasa telah meremehkannya Berdasarkan hubungannya dengan Wang Tiansu, dia setidaknya seorang selir dan bukan pembantu biasa Namun, entah dia pembantu atau selir, baginya, itu tidak ada bedanya Mereka bertiga segera tiba di daerah terpencil di luar kota Saudara Zhang, mohon tunggu sebentar Tunggu Tiansu melepaskan harta karun itu Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang lain, Wang Tiansu berbalik dan berkata dengan nada meminta maaf Zhang Fan menganggup tanda setuju Wang Tiansu mengulurkan tangannya dan mengambil beberapa kantong kiankun yang terbuat dari emas murni, mewah, dan besar dari tangan Wuxia Hem, pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah sebenarnya dijaga oleh pembantu ini Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, namun dia diam-diam memperhatikan Sambil membuka tidak kurang dari sepuluh kantong kiankun, Wang Tiansu menoleh dan berkata Pesawat ulang alik penembus bawah tanah terlalu besar dan tidak dapat disekalakan, jadi hanya dapat disimpan dalam sepuluh kantong kiankun Saat dia berbicara, dia membuka tangannya, dan lebih dari sepuluh sinar cahaya melesat keluar dari kantong kiankun dan melayang di udara Jika dijumlahkan, mungkin ukurannya sebesar gunung kecil, itu benar-benar terlalu besar Pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah, sepuluh ribu li dalam sekejap, gabungkan Segel tangan yang rumit berkelebat di antara tangan Wang Tiansu, berubah menjadi serangkaian bayangan Dengan suara gemuruh, lebih dari sepuluh bagian di udara tiba-tiba berkumpul bersama Garis-garis kuning tanah dan hitam pekat mengalir seperti gelombang air, lalu segera menyatu Apa yang muncul di depan Zhang Fan lagi adalah pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah yang lengkap Harta karun yang bagus Zhang Fan berseru kagum saat dia melihatnya sekilas Pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah yang muncul di depannya berbentuk seperti air yang mengalir Tubuhnya jelas sebesar gunung kecil, tetapi memberi orang perasaan cekatan Kekuatan spiritual yang samar-samar melonjak di atasnya menunjukkan bahwa itu bukan hal biasa Harta karun seperti itu tidak dapat dijelaskan dengan metode alat yang sederhana Harta karun itu juga harus mengandung pemahaman tentang teknik melarikan diri dari sekte pelarian surga Jika tidak, harta karun itu tidak akan memiliki cara yang begitu mengesankan Apalagi kecepatan yang menakjubkan seperti yang dibicarakan Wang Tiansu Saudara Zhang, tolong Melihat benda besar di depannya, Wang Tiansu tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya Dia mengulurkan tangannya dan memimpin jalan, berjalan menuju pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah Begitu dia mendekat, dia tampak tidak melakukan gerakan apapun Tetapi dengan suara, wash, retakan muncul di badan pesawat ulang alik tanpa jejak Itu seperti pintu yang indah, tetapi cukup bagi dua orang untuk berjalan berdampingan Mengikuti dari dekat, Zhang Fan melangkah masuk Begitu dia melewati pintu, seolah-olah dia telah melewati semacam penghalang Ada gelombang riak di depannya, tetapi ketika dia melihat ke atas, ada dunia lain di dalamnya Ruangan itu luas dan terang Rasanya tidak seperti berada di dalam alat ajaib, tetapi seperti berada di atas rumput di sore hari Ruangan itu segar dan terbuka, tanpa sedikitpun rasa pengap Di telinganya, terdengar suara yang jelas, seperti suara peri Suara itu samar-samar terdengar seolah-olah berasal dari kehampaan, tetapi suaranya jelas di telinganya Berada di dalamnya, ia merasa rileks dan bahagia Saudara Zhang, lihatlah apa yang telah saya persiapkan Melihat ke arah sumber suara, Wang Tian Su saat ini sedang berdiri di samping meja bundar, mengundang mereka Pelayan Wu Xia membawa pot biok dengan cangkir anggur yang diisi dengan anggur spiritual Mereka dipisahkan oleh beberapa kaki, dan aroma lembut yang kental tercium di udara Melihat sekeliling, ada berbagai macam anggur spiritual dan buah-buahan di atas meja bundar Ada berbagai macam makanan ringan, yang memenuhi lebih dari setengah meja berukuran tiga kaki persegi Itu cukup untuk mengadakan jamuan makan Saudara Tian Su, terima kasih atas perhatianmu Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju Tidak diketahui kapan pintu di belakangnya tertutup tanpa suara, tetapi dindingnya datar, tanpa petunjuk sedikitpun Saudara Zhang, mari kita mabuk bersama Akan lebih baik jika kita bangun suatu hari nanti, kita sudah berada di lautan luas Ayo, minum Dia mengangkat cangkirnya dari jauh dan langsung meminumnya Sambil tersenyum dan mengangkat cangkirnya, Zhang Fan melihat dari sudut matanya bahwa Wu Xia sedang mengeluarkan piring emas Sebuah cahaya menyala di ujung jarinya yang ramping Pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah bergetar sedikit dan bergerak cepat Saudara Zhang, Wu Xia bisa mengendalikannya Bagaimana kalau kamu dan aku minum bersama pemandangan bawah tanah ini Wajah Wang Tian Su penuh dengan ekspresi seorang sarjana terkenal Dengan lambayan tangannya, pemandangan di keempat dinding tiba-tiba berubah Pemandangan bawah tanah yang indah muncul di depan Zhang Fan 416 Di kedalaman bumi, di lapisan-lapisan batu yang tak terhitung banyaknya Pemandangan macam apa yang ada di sana Bahkan di hati manusia biasa, di hati sebagian besar kultifator abadi Zhang Fan, yang sudah dianggap sebagai bakat hebat, belum pernah melihatnya sebelumnya Saat ini, mendengar kata-kata Wang Tian Su, dia cukup tertarik Semakin sering ia bersentuhan dengannya Semakin ia bisa merasakan keistimewaan pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah ini Dengan lambayan tangan Wang Tian Su, pemandangan di dalam pesawat ulang alik itu tiba-tiba berubah Atas, bawah, kiri dan kanan, penampilan keempat dinding berubah dalam sekejap Di atasnya, terdapat lapisan-lapisan batu Pada awalnya, terdapat beberapa jejak pasir kuning dan permukaan tanah Semakin dalam, semakin banyak perubahan yang terjadi Secara bertahap menampakkan berbagai warna yang indah Di kiri dan kanan, kadang-kadang ada batu dan tanah Tetapi sebagian besar, mereka melewati satu lapisan batu Hanya dalam beberapa saat, Zhang Fan mengenali nama-nama banyak biji Kebanyakan dari mereka adalah biji tembaga dan besi Dan tidak ada kekurangan bahan emas dan perak Ada juga semua jenis logam khusus yang dapat digunakan oleh para pembudidaya abadi Sebagian besar biji ini tidak menyatu menjadi urat Tetapi tersebar seperti bintang-bintang di langit Tertanam di semua jenis lapisan batu dan tanah Di bawahnya, sungai bawah tanah yang gelap dan berpendar mengalir Begelombang dan mengikis lapisan-lapisan batu Di sungai, Zhang Fan juga dapat melihat beberapa biji yang telah terkikis Benda-benda yang mengapung, dan berbagai jenis ikan kecil tanpa mata dan sisik Itu seperti dunia lain, dengan kemegahannya sendiri Pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah mengubah arahnya Sesuai dengan gelombang sungai bawah tanah Berbeda dari perjalanan santai Zhang Fan dan Wang Tian Su Pemandangannya berbeda Di depan, Wu Xia benar-benar fokus Seolah-olah dia khawatir pesawat itu akan mengalir deras ke sungai Dia terus memberi isyarat dengan hati-hati pada pelat emas Mengikuti gerakannya, pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah Seperti ikan yang berenang, dengan lincah bergerak melalui lapisan batu Itu benar-benar harta karun yang bagus Terbenam dalam pemandangan bawah tanah yang langka ini sejenak Zhang Fan kembali sadar dan berulang kali memuji Apa yang dipujinya sekarang bukan hanya kemudahan subteranean penetrating Satel dalam menjelajah di bawah tanah Tetapi juga kemampuan ajaibnya untuk berubah antara dunia maya dan dunia nyata Alasan mengapa angin bawah tanah dapat terlihat di dalam terowongan bawah tanah Adalah karena dengan lambayan tangan Wang Tian Su Tubuh terowongan bawah tanah dan terowongan bawah tanah tampak mengubah esensinya Berubah dari padat menjadi tidak berwujud Berubah menjadi layar cahaya biru tua Kadang-kadang, akan ada lapisan riak Tetapi sebagian besar waktu, itu diam seperti kristal Diam-diam menampilkan keajaiban dunia bawah tanah Perasaan semacam ini sudah mirip dengan apa yang pernah dilihatnya di pasar biru tua di dasar laut Kesulitan mempertahankan dunia seperti itu di bawah tekanan air yang tak terukur tentu saja sedikit lebih besar Tetapi dengan artefak itu sendiri yang mencapai efek seperti itu Sekte penghindaran surga benar-benar sesuai dengan reputasinya Itu tidak bisa diremehkan Merasakan fluktuasi energi spiritual di dinding di sampingnya Zhang Fan tiba-tiba mengulurkan tangannya tanpa peringatan Di bawah tatapan heran Wang Tian Su, dia membuat gerakan meraih Bersamaan dengan gerakannya, kekuatan spiritualnya berfluktuasi hebat dan tiba-tiba mengembun Telapak tangan energi spiritual seukuran telapak tangannya terbang keluar dari tangannya dan langsung meraih ke arah dinding bagian dalam Penangkapan Kitunggal Bawaan Kali ini, Inate Single Key Capture sangat berbeda dari yang biasa digunakan Zhang Fan Aura di atasnya tidak terlalu kuat dan ganas, juga tidak terlalu pekat Sebaliknya, aura itu terus berubah, seolah-olah sangat tidak stabil Sejak saat itu meninggalkan tangannya dan menyentuh dinding bagian dalam, hanya butuh tiga tarikan napas Dalam tiga tarikan napas ini, energi spiritual tangan penangkap berfluktuasi terus-menerus Semakin dekat, semakin sinkron rasanya dengan fluktuasi seluruh terowongan bawah tanah Dan semakin tampak sinkron dengan fluktuasi seluruh terowongan bawah tanah dan segera menariknya kembali Begitu telapak tangan energi spiritual ditarik, dinding terowongan bawah tanah dan terowongan bawah tanah tiba-tiba beriak Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke permukaan air yang tenang Untungnya, hanya dalam beberapa saat, itu dikembalikan ke ketenangan Pada saat ini, senyum muncul di wajah Zhang Fan Dia perlahan membuka telapak tangannya, dan batu darah merah terang muncul di tangannya Pada saat itu, dia benar-benar melewati terowongan bawah tanah dan langsung meraih segenggam lapisan batu bawah tanah di luar Teknik yang bagus, saudara Zhang benar-benar telah membuka mata saya Di samping, Wang Tian Su, yang telah menonton dari awal hingga akhir, bertepuk tangan dan tertawa Memuji tanpa henti Yang dipujinya bukanlah bahwa Zhang Fan dapat langsung mengambil barang dari bawah tanah melalui terowongan bawah tanah Dan bahwa ini adalah salah satu fungsinya Jika nilai benda bawah tanah cukup tinggi, jika itu adalah mineral langka Atau jika itu berada di guas orang kultifator kuno Bukan tidak mungkin untuk menggunakan batu roh kualitas terbaik untuk masuk Yang mengejutkannya adalah, hanya dalam sekejap, Zhang Fan telah melihat terowongan bawah tanah Dan berhasil menggunakannya tanpa guru Ketajaman semacam ini sangat mengagumkan Zhang Fan tersenyum tipis, meningkatkan kekuatan tangannya Dan batu darah itu hancur menjadi bubuk, berubah menjadi hujan terang yang jatuh Adik kecil terlalu memujiku Aku masih belum berterima kasih kepada adik kecil karena telah membuka mataku kali ini Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa melihat pemandangan bawah tanah Sambil bersulang, mereka mengobrol dan tertawa sepanjang jalan Tidak sepi Waktu lebih dari setengah bulan, bagaikan seekor kuda putih yang melesat melintasi celah Telah berlalu tanpa jejak di pemandangan bawah tanah yang beraneka ragam Di dalam terowongan bawah tanah, Wuxia sedang duduk di atas sajadah Keringat menetes dari wajahnya Tampaknya sangat melelahkan Melihat keringat yang mengalir di wajahnya yang halus dan mengalir ke lehernya yang indah seperti angsa Perasaan dingin menyebar dari kerahnya ke pakaian dalamnya Dia tidak punya waktu untuk mengurusnya, apalagi mengeluarkan sapu tangan untuk menyekanya Sekarang, setelah lebih dari setengah bulan perjalanan di bawah tanah Mereka semakin dekat dengan kota laut luas Sungai-sungai bawah tanah juga bertambah banyak Seperti jaringan air di tanah, saling berpotongan rapat Dalam sekejap, sungai besar meluap Dan dalam sekejap, sungai kecil mengalir Jika seseorang tidak berhati-hati Mereka akan tenggelam ke dalam sungai bawah tanah Dengan kekuatan magis terowongan bawah tanah Bahkan jika mereka tenggelam ke dalamnya Itu tidak akan menjadi masalah besar Dan mereka bisa berjuang keluar Tetapi kini muncullah suatu masalah Yaitu, batu roh kualitas terbaik yang digunakan pada terowongan bawah tanah Adalah satu-satunya batu yang diterima Wang Tian Su dari klan saat dia meninggalkan rumah Terakhir kali mereka pergi ke kota Hefisuan Mereka telah menghabiskan hampir semuanya Jika mereka membuang terlalu banyak kekuatan spiritual dan waktu di sungai bawah tanah Mereka mungkin tidak dapat bertahan sampai mereka mencapai tepi laut yang luas Dan mereka akan kehilangan semua kekuatan mereka Setelah beberapa saat Mereka akhirnya melewati jaringan air yang padat Usia menghela napas lega Mengendalikan arah Dan membiarkan terowongan bawah tanah bergerak maju Sambil mengeluarkan sapu tangan brokat untuk menyekak ringat Dia melihat ke belakang dengan wajah penuh rasa ingin tahu Beberapa kaki di belakangnya Ada dua hamparan awan Salah satunya tentu saja tempat di mana Wang Tian Su sedang beristirahat Saat ini Wang Tian Su sedang duduk bersila di hamparan awan Gulungan sutra terbentang di depannya Dan tangannya memegang sikat bulu serigala ungu Dia melambaikan sikat Dan ada sedikit fanatisme di wajahnya Seolah-olah dia sedang melukis dengan sangat gembira Melihat dia tenggelam di dalamnya Usia menggelengkan kepalanya Tampak sedikit tidak berdaya Lalu tatapannya beralih dan mendarat pada hamparan awan lainnya Awalnya Hanya ada mereka bertiga di terowongan bawah tanah Jadi orang yang duduk di atas hamparan awan seharusnya adalah Zhang Fan Namun di mata Usia Bukan itu masalahnya Pada saat ini Seorang kultifator berpakaian hitam yang tidak dikenal Sedang duduk bersila di tempat tidur Dia tinggi dan kurus, dan dia tidak berpose Dia hanya duduk di sana dengan tenang Dan aura sombong dan menyendiri muncul secara spontan darinya Melihat ke arah kultifator yang tidak dikenalnya ini Yang meskipun duduk dalam posisi lotus Lebih tinggi darinya Wajah Usia penuh dengan keterkejutan Seolah-olah dia baru saja bertemu dengannya untuk pertama kali Selain hari pertama mereka berada di terowongan bawah tanah Kultifator berbaju hitam ini selalu menggantikan Zhang Fan Dan muncul di depannya dan Wang Tian Su Meskipun tingkat kultifasi Usia tidak tinggi Dia dapat membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang mirip dengan boneka Yang mengejutkannya adalah aura boneka ini begitu kuat Sehingga tidak kalah sedikitpun dari tubuh asli Zhang Fan Rasanya seperti sedikit lebih kuat Mungkinkah bonekanya juga memiliki tingkat kultifasi Seorang Grandmaster Formasi Inti Kemungkinan yang hampir tak terbantahkan ini Muncul di dalam hatinya berkali-kali Setiap kali, dia terkejut dan tidak percaya Dia menilai kembali Zhang Fan di dalam hatinya Pada saat yang sama, dia bahkan lebih marah pada Wang Tian Su Karena tidak mampu bersaing Pakar semacam ini tidak tahu bagaimana cara menariknya Yang dia lakukan hanyalah menggambar sepanjang hari Usia menghentakkan kakinya dengan keras Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin Dia mengangkat kepalanya dan melihat kultifator berpakaian hitam itu menatapnya dengan dingin Ada rasa dingin alami di matanya yang membuatnya merasa dingin di sekujur tubuhnya Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es Dia segera tersenyum minta maaf Sang kultifator berpakaian hitam menganggup pelan dan kembali memejamkan matanya Seakan tenggelam dalam dunianya sendiri Orang ini, tentu saja, adalah avatar formasi inti Zhang Fan Dia mengungkapkan avatar formasi inti di depan Wang Tian Su dan Wu Xia karena dua alasan Pertama, Zhang Fan tidak takut dan tidak peduli tentang apapun Kedua, dia harus melakukan ini Semuanya sudah siap kecuali satu kesempatan terakhir Dia harus memanfaatkan bulan terakhir ini Pada saat ini, di lengan avatar formasi inti, ada benda berbentuk cakram hijau giyok yang bersinar samar Seolah-olah makhluk hidup sedang bernapas Benda itu tidak bergerak dan menunjukkan spiritualitasnya sendiri Jika benda hijau giyok ini diperbesar berkali-kali Orang akan melihat bahwa di tengah ladang obat yang tidak teratur itu Ada sebuah prasasti batu sederhana dan tanpa hiasan Di atasnya terdapat tiga kata besar, taman bodi Itu adalah tulisan tangan Zhang Fan Di sekitar prasasti batu taman bodi, di ladang obat yang luas, tumbuh bibit-bibit hijau Di bawah irigasi energi spiritual kayu yang melimpah, mereka menunjukkan vitalitas Kebanyakan tunas hijau ini hanya memiliki satu daun ramping tunggal Daunnya membentangkan warna hijau zamrut di tengah energi spiritual hijau samar Warna-warna cerah melayang di atasnya Urat-urat pada tubuhnya bening Warna hijau tua samar dan transparan Bahkan jika diukir oleh pengrajin yang paling luar biasa Ia tidak akan memiliki pesona alami seperti itu Itu benar-benar hasil karya ciptaan alam Benih bodi Benih bodi yang telah jatuh ke tangan Zhang Fan selama puluhan tahun akhirnya Memiliki kesempatan untuk ditanam Di lingkungan khusus taman bodi, pertumbuhannya bahkan lebih baik Daripada budidaya yang cermat dari gadis surgawi, Wan King Dikelilingi oleh bibit-bibit bodi sit ini, Zhang Fan duduk bersilah Matanya terpejam seolah-olah sedang tidur siang Tetapi tangannya tidak berhenti bergerak, membelai dan memainkannya Saat ia bergerak, cabang yang menyerupai karang bersinar terang dan berubah tak terduga 417 Di taman bodi, napas Zhang Fan terasa berat Sekilas, dia tampak sedang beristirahat Namun, jika diperhatikan lebih dekat, dia tampak sedikit mengernyit Seolah-olah sedang berkonsentrasi pada sesuatu Di tangannya, ada bagian berwarna merah menyala yang berkilauan Bagian itu terus berubah seiring dengan gerakannya yang lembut Seolah-olah dia sedang membelai kekasihnya Pada suatu saat, benda itu setebal lengan anak-anak dan sepanjang tiga kaki Pada saat berikutnya, benda itu setipis jari dan sepanjang telapak tangan Yang berubah bukan hanya panjang dan ketebalannya, tetapi juga warna dan napasnya Kadang-kadang keras seperti letusan gunung berapi Kadang-kadang lembut seperti memelihara semua hal Kadang-kadang menyilaukan seperti api Dan kadang-kadang murni Cabang pohon fusang saat ini sudah sangat berbeda dari 10 bulan yang lalu Ia tidak memiliki aura kehidupan tetapi memiliki lebih banyak spiritualitas Ia seperti bayi yang baru lahir yang telah melalui masa yang begitu lama Udara bawaan dalam rahim telah menyebar dan berubah menjadi spiritualitas yang diperoleh Yang membuatnya seperti ini bukan hanya gerakan belayan tangan Zhang Fan Tetapi juga sebuah pikiran tak kasat mata yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang Dan tidak dapat dideteksi oleh Indra Ilahi Pikiran itu terjalin erat dengan dahan pohon dan tidak pernah meninggalkannya Seolah-olah berbicara dan berkomunikasi dengannya tanpa suara Sejak ia memperoleh cabang fusang, ia hampir tidak pernah berhenti melakukan hal ini Ia memusatkan seluruh tubuh dan pikirannya Dan akhirnya memperoleh sedikit cahaya spiritualitas Untuk lebih spesifik, dia harus memulainya dari hampir satu tahun yang lalu Hari itu, di taman bodi, Zhang Fan duduk bersila dan tidak berkata apa-apa Cabang pohon fusang tergeletak dengan tenang di pangkuannya Seolah-olah itu adalah benda mati Kalau saja bukan karena hakikat di dalamnya Yang masih bergerak susah payah bagaikan sungai berpasir kuning Dia mungkin benar-benar mengira benda itu sudah menjadi benda mati Saat pertama kali melihat cabang fusang, Zhang Fan lebih menghargainya daripada daun fusang Tidak peduli seberapa kuat daun fusang, ia tetaplah benda yang rapuh Ia hanya bisa menyerap energi di dalamnya, tetapi tidak bisa digunakan untuk memurnikan sesuatu yang layak Cabang pohon hibiskus berbeda Itu adalah harta karun atribut api terbaik di dunia Itu adalah material pemurnian terbaik Menggunakannya sebagai material, pemurnian acak apapun akan menghasilkan harta karun magis yang layak Jika seorang Grandmaster memurnikannya sendiri, akan mungkin untuk menciptakan harta karun magis terbaik Zhang Fan saat ini, setelah bertahun-tahun berlatih, bukan lagi orang yang tidak berpengalaman yang hanya mengandalkan ide-ide cerdik untuk menempa senjata Dia benar-benar dapat disebut sebagai Grandmaster metode perkakas Namun, seorang Grandmaster seperti itu bahkan tidak memiliki sedikitpun tanda kegembiraan saat menghadapi bahan pemurnian tingkat atas seperti itu Sebaliknya, dia sangat tertekan hingga alisnya berkerut Bukannya dia tidak punya pikiran, tetapi dia tidak punya kemampuan Masalah di depannya sekarang adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa pada cabang fusang ini sama sekali Sederhananya, cabang pohon fusang saat ini seperti mutiara naga sembilan api yang telah jatuh ke tangan leluhur sekte karakteristik Dharma saat itu Materialnya terlalu kuat, sehingga tidak mungkin untuk diproses Saat memikirkan hal ini, hati Zhang Fan berdenyut sakit Mungkinkah cabang pohon fusang ini juga dapat disempurnakan menjadi senjata spiritual tingkat tinggi? Begitu pikiran ini muncul, dia langsung menghentikannya sejak awal Betapa tidak bijaksananya kita menyianyiakan karunia Tuhan Sekarang, dia kurang lebih memahami mentalitas sekelompok orang yang telah memurnikan mutiara naga sembilan api saat itu Itu terlalu menyakitkan, terutama baginya, pemilik dan pemurni Itu dua kali lipat rasa sakitnya Untungnya, keadaan belum sampai pada titik putus asa Dibandingkan dengan para leluhurnya, Zhang Fan masih bisa dianggap beruntung Mutiara naga api sembilan kurang lebih berbeda dari cabang pohon fusang Mutiara naga sembilan api itu sendiri terbentuk dari saripati mutiara naga yang telah terkondensasi selama puluhan ribu tahun Mutiara itu berisi yuan naga dan kehendak naga Sedikit kehendak naga ini berisi yuan naga yang melimpah dan menempati mutiara naga sembilan api seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri Untuk memurnikan mutiara naga sembilan api, seseorang harus menyebarkan energi naga dan melenyapkan keinginan naga Hanya dengan cara ini seseorang dapat melanjutkan Menurut perkiraan terendah, seseorang harus memiliki kultivasi yang mendekati alam abadi untuk mencapai hal ini Budidaya seorang abadi Bagaimana seseorang bisa menemukan seorang ahli dengan kultivasi seorang abadi di dunia fana Mereka bukanlah era abadi atau zaman kuno di mana Dewa Agung menjelajahi alam semesta Dalam hal ini, seseorang hanya bisa menahan rasa sakit Sekarang, situasi yang dihadapi Zhang Fan sedikit lebih baik Cabang pohon fusang di depannya, bagaimanapun juga, hanyalah ujung cabang yang lebih rendah Belum lagi kesadarannya sendiri, bahkan perlawanan yang paling mendasar pun telah habis ketika dia memetik daun pohon fusang Jika dibandingkan dengan sebuah kota, itu akan menjadi kota yang penuh dengan orang-orang di dalam dan sama sekali tidak ada pertahanan di luar Itu seperti sepotong daging yang gemuk Masalahnya, meskipun itu adalah sepotong daging berlemak, Zhang Fan tidak memiliki cukup gigi untuk mengunyahnya Ini tidak ada hubungannya dengan hal lain Itu semua karena kualitas pohon fusang itu sendiri terlalu kuat Dengan kultifasi Zhang Fan, dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali Kecuali jika pendeta Tao itu hidup kembali Dengan kultifasinya yang berada di puncak, dia bisa melakukannya Namun, pendeta Tao saat ini hanya bisa sesekali menggunakan Yuan Qi-nya untuk merapal satu atau dua mantra melalui indera ilahinya Jika dia benar-benar ingin mengguncang pohon fusang, akan lebih baik jika dia membunuhnya Setidaknya, Zhang Fan tidak memiliki harapan yang berlebihan seperti itu Pilihan lainnya adalah mencari kultifator Naschen Sol lain untuk membantu Atau mengesampingkannya dan menunggu hingga mencapai alam Naschen Sol Kedua gagasan ini terlintas di benaknya tanpa keraguan Tiga hari berlalu dalam sekejap mata Setelah tiga hari, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara Nak, mengapa kamu tidak mencoba metode pemurnian hati? Metode pemurnian hati Itu adalah suara pendeta Tao Kata-katanya sederhana, tetapi membuat Zhang Fan tercengang Bukannya dia tidak pernah mendengar tentang metode pemurnian hati Faktanya, metode ini menempati posisi penting dalam semua legenda Apa yang disebut teknik pemurnian hati sebenarnya bukanlah teknik pemurnian Sebaliknya, itu adalah metode komunikasi Itu diciptakan terutama untuk berkomunikasi dengan beberapa harta karun terbaik Baik harta karun alam maupun harta karun sihir yang dimurnikan oleh sebagian orang Asalkan bahannya cukup baik dan waktunya cukup lama, maka harta karun tersebut dapat mengembangkan spiritualitasnya sendiri Jika itu hanya naluri, itu akan disebut spiritualitas Ini adalah karakteristik umum dari harta karun sihir tingkat atas Tanpa spiritualitas, itu hanyalah besi biasa Namun, jika spiritualitas terlalu kuat dan bahkan memiliki pikirannya sendiri, itu akan menjadi bencana Bencana ini disebut kebijaksanaan spiritual Apa masalahnya jika harta ajaib memiliki spiritualitas? Hal yang spesifik dapat dilihat dari kondisi menyedihkan yang dialami oleh Sang Taoise Pertapa Harta karun ajaib yang memiliki spiritualitas, terutama harta karun ajaib tingkat atas, diwariskan dari generasi ke generasi Jika generasi berikutnya ingin menggunakannya, mereka harus terlebih dahulu melewati rintangan pertama Yaitu mendapatkan pengakuan spiritualitas harta karun ajaib tersebut Inilah yang disebut sebagai harta karun ajaib yang memiliki pikiran mereka sendiri Memilih tuan mereka sendiri, yang juga disebut sebagai, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya Sebenarnya, itu sama sekali bukan takdir Ucapan bahwa harta karun itu memilih tuannya lebih atau kurang masuk akal Hal yang paling praktis adalah metode pemurnian hati Dengan terus-menerus berkomunikasi dengan harta karun ajaib dan meninggalkan jejak mental padanya Seseorang akan dapat menggunakannya dengan bebas dan mencapai alam tuan asli harta karun ajaib itu Tidak mudah untuk mencapainya Sama seperti harta karun kuno milik sekte karakteristik Dharma, peta bintang siklus surgawi Menurut apa yang diketahui Zhang Fan, hanya ada satu orang yang dapat berkomunikasi dengannya dengan benar dan menggunakannya Naga Obor menerangi sembilan langit Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan pengakuan dari peta bintang siklus surgawi dan memanfaatkannya secara maksimal Dengan kekuatan peta bintang siklus surgawi, bahkan seorang yang abadi tidak akan mampu menaklukkannya dengan paksa Oleh karena itu, sebagai satu-satunya orang yang dapat menggunakan peta bintang siklus surgawi, keberhasilan Zhu Jiuk Xiao adalah karena peta bintang siklus surgawi, dan kegagalannya juga karena peta bintang siklus surgawi Demi keselamatan harta karun ini dan sekte, dia tidak pernah meninggalkan sekte karakteristik Dharma Selain ketika sekte karakteristik Dharma dikepung, ahli puncak yang pernah mengguncang langit dan bumi tidak pernah terdengar lagi dalam beberapa ratus tahun terakhir setelah dia mengungkapkan metodenya yang mengejutkan Keberuntungan Zhang Fan jauh lebih baik darinya Cabang pohon fusang kini memiliki spiritualitas, tetapi spiritualitas ini tidak memiliki tuan Hal ini hanya bisa terjadi karena ketika tubuh utama pohon fusang terkelupas, ia membawa sedikit naluri akar roh langit dan bumi Hal ini mengurangi kesulitan secara signifikan Cabang pohon fusang sekarang seperti bayi yang baru lahir Hal pertama yang dilihatnya tentu saja keluarganya Kesulitannya jauh lebih mudah daripada menggunakan teknik kultivasi hati untuk memurnikan harta Dharma Dalam keadaan normal, butuh setidaknya beberapa puluh tahun, atau bahkan lebih dari seratus tahun, untuk menjalankan teknik pemurnian hati sebelum mampu menaklukkan harta karun ajaib tingkat atas Bagi mereka, layak untuk menggunakan beberapa puluh atau lebih dari seratus tahun untuk menukar harta karun yang berharga Zhang Fan bahkan lebih gembira Bahan pemurnian murni tanpa kotoran dan spiritualitas yang seperti selembar kertas putih Akan dianggap waktu yang lama jika dia menggunakan teknik kultivasi hati untuk memurnikan keduanya bersama-sama Sebelumnya, ia tidak pernah terpikir akan hal itu karena alur pikirannya telah menemui jalan buntu Ia hanya pernah mendengar tentang penggunaan teknik kultivasi hati untuk memurnikan harta Dharma Tetapi ia tidak menyangka bahwa menggunakan metode yang sama untuk memurnikan bahan pemurnian dengan spiritualitas juga akan berhasil Sekarang, ia pertama-tama menggunakan teknik kultivasi hati untuk melepaskan kekuatan magis dari cabang pohon fusang Di masa depan, ketika tingkat kultivasinya meningkat, ia akan mampu mengguncang tubuh utamanya Tidak akan terlambat untuk memurnikan harta Dharma sejati dengan tambahan bahan-bahan lainnya Dengan pengingat dari Tao Isku, Zhang Fan pun tercerahkan Dalam beberapa bulan berikutnya, ia benar-benar tenggelam dalam komunikasi dengan cabang pohon fusang Hingga saat ini, ia telah menghabiskan waktu tidak kurang dari 10 bulan Ia hanya selangkah lagi Pada saat kritis seperti itu, tentu saja dia tidak akan menyianyikan waktu sebulan di pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah dan bawah tanah Untuk hal-hal seperti harta karun, jika dia dapat menggunakannya satu hari lebih awal, dia akan memiliki lapisan perlindungan ekstra Kenapa tidak? Di dahan pohon fusang, pikiran-pikiran menjadi makin kusut, seakan-akan tertanam dalam di dalamnya Di belakang Zhang Fan, Golden Crow berkaki tiga muncul entah dari mana Tidak ada aura yang mengagumkan, tidak ada momentum yang mendominasi Itu adalah bayangan samar, tetapi memiliki semangat yang terkonsentrasi Dengan suara gagak, matahari terbit dari timur dan menari-nari, menerangi sembilan provinsi Ledakan Cahaya kemasan membumbung tinggi ke langit, dan cabang pohon fusang tiba-tiba melayang ke udara Aura kuatnya dilepaskan dan kemudian ditarik kembali, seolah-olah matahari telah melompat keluar dari laut Gelombang panas berwarna merah kemasan menyebar seolah-olah nyata Dengan lambayan tangannya, dahan pohon fusang jatuh ke tangan Zhang Fan seperti tongkat jalan Dengan lambayan tangannya, cahaya terang menyambar, dan sembilan matahari muncul Gambaran seekor gagak emas menari di antara matahari Indah, tetapi juga membawa serta kekuatan yang sangat menakutkan Seperti gemuruh guntur dalam kehaningan Hahaha, bagus, bagus, bagus Tarian sembilan tokoh terang, pohon fusang bertengger di matahari Mulai sekarang, aku akan memanggilmu, sembilan tokoh terang bertengger di matahari Zhang Fan tertawa, rasa bangga di hatinya tak terlukiskan Meski secara tegas, hal itu belum sepenuhnya selesai Ia yakin bahwa kekuatan sembilan tokoh bertengger di matahari pasti lebih tinggi dari hati naga api Tepat saat ia hendak memasuki keospere untuk mengujinya Ia tiba-tiba punya pikiran Ia menatap langit, dan senyum aneh terpancar di wajahnya Ia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh harta karun yang bagus Kau baru saja lahir, dan seseorang telah mengirimkan diri mereka ke depan pintu rumahmu untuk kau uji Begitu Xiao Chen selesai bicara, Nine Luminaris Perk mengeluarkan teriakan gemetar Seakan dipenuhi kegembiraan tak terbatas, ingin segera memperlihatkan keahliannya setelah jutaan tahun tak bersuara 418 Sungguh harta karun yang bagus Kamu baru saja lahir dan seseorang sudah bergegas untuk membiarkanmu mencobanya Bukankah ini seperti mengirim bantal saat kamu mengantuk? Saya ingin melihat siapa yang kurang beruntung Tangan Zhang Fan dengan lembut membelai sembilan planet yang bertengger di matahari Merasakan spiritualitasnya bergetar Dia tidak bisa menahan senyum Ia duduk bersila dan memejamkan mata Sebagian besar pikirannya terfokus pada avatar formasi inti Hem Kembar Core Formation yang tadinya duduk diam dan tidak berbeda dengan patung tanah liat tiba-tiba membuka matanya Sikap yang mengesankan dari seorang Grandmaster Core Formation membubung ke langit Menggerakkan pesawat ulang alik terpencil dan penembus bumi dan menyebabkan meja serta kursi terbalik Pada saat yang sama, hal itu juga menarik perhatian Wang Tian Su dan Wu Xia Saudara Zhang, apa yang terjadi? Wang Tian Su terkejut, seolah-olah dia langsung ditarik keluar dari konsepsi artistik melukis Dia melemparkan kuas serigala inti ungu di tangannya dan menggantinya dengan senjata spiritual berbentuk pedang Reaksinya cepat, tetapi Wu Xia juga tidak lambat Sambil memegang piring emas, dia dengan cepat datang ke sisi Zhang Fan dan Wang Tian Su Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa apapun yang terjadi, lebih aman untuk tetap bersama mereka berdua Tidak ada, hanya saja sepertinya ada yang tertarik pada kita Avatar Formasi Inti tersenyum dan berkata dengan santai Faktanya, hal-hal itu jauh dari sesederhana yang dia katakan Tepatnya, seorang Grandmaster Formasi Inti sedang mengamati mereka tanpa rasa takut Baru saja, tubuh asli Zhang Fan, di Taman Bodhi, dapat dengan jelas merasakan indera ketuhanan yang kuat menyapu segalanya Seolah-olah ingin memindai setiap biji di bawah tanah Kalau bukan karena pihak lain yang tiba-tiba membeku saat melihat pesawat ulang-alik penembus bawah tanah Kalau bukan karena indera ketuhanan Zhang Fan jauh lebih kuat daripada tingkat kultifasinya Dan kalau bukan karena para kultifator tahap akhir pembentukan inti tidak sebanding dengannya, tidak akan mudah untuk menemukannya Adapun Wang Tian Su dan Wu Xia, tidak perlu mengandalkan mereka Bahkan jika pihak lain memasuki pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah, mereka mungkin tidak dapat mendeteksinya Dengan senyum tipis, Zhang Fan memberi isyarat kepada mereka untuk tenang, lalu dia berkata perlahan Senang rasanya punya teman yang datang dari jauh Rekan Taoist, karena Anda telah memberkahi kami dengan kehadiran Anda, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Suaranya tidak keras, dan tidak menimbulkan reaksi apapun bahkan di subteranean dan subteranean penetrating shuttle Namun, suaranya menembus lapisan tanah dan batu yang dalam dan menyebar jauh Itu adalah lokasi pihak lain yang telah ditemukannya Keterampilan yang bagus, penjudi tua ini sedikit tertarik Haha, ambillah ini Begitu Zhang Fan selesai berbicara, terdengar suara aneh Suara itu agak mirip dengan metode Zhang Fan Suaranya jelas tidak keras, dan tidak ada yang aneh Namun, suara itu memicu gelombang riak di subteranean penetrating shuttle, seolah-olah akan runtuh Yang aneh dari suara ini adalah tidak ada sedikitpun keganasan atau kedengkian Yang seharusnya muncul dari seseorang yang datang untuk mencari masalah Sebaliknya, ada sedikit kenakalan Saat suara itu masuk ke telinga, gambaran seorang lelaki tua yang lucu tanpa sengaja muncul di benak seseorang Jika penampakan seperti itu muncul di depan mata seseorang, seseorang tidak perlu melakukan banyak hal untuk tersenyum Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan humor Jika seseorang tidak cukup mampu, mereka tidak hanya tidak akan bisa tertawa, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menangis Gemuruh Terdengar suara gemuruh, seolah-olah gunung-gunung runtuh Melihat ke arah suara itu, orang dapat melihat bahwa lapisan batu di atas pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah bergetar tanpa henti Seolah-olah palu godam yang tak terhitung jumlahnya memukulnya dengan sekuat tenaga Tampaknya benar-benar akan runtuh Suara gemuruh itu semakin dekat dan dekat, bagaikan guntur, datang dari jauh, mengguncang kerikil yang tak terhitung jumlahnya Dan menghantam subteranean penetrating shuttle, berderak bagaikan hujan badai Badai hujan, ini masih merupakan masalah kecil Namun, palu godam, yang menyusul di belakangnya merupakan bencana yang sesungguhnya Zhang Fan sangat menyadari hal ini, jadi dia tidak menganggap serius batu-batu terbang ini Klon formasi inti menarik tangannya ke dalam lengan bajunya, dan ketika dia mengulurkannya lagi, sebuah cermin dan pedang telah muncul di tangannya Cermin tembaga itu diterangi pada kedua sisi, satu yin dan satu yang Pedang kecil itu adalah kilat ungu dan embun beku biru, dan guntur berenang Itu adalah cermin yin yang dan pedang cakrawala ungu Setelah Zhang Fan mencapai alam core formation, dia tidak terlalu memikirkan kedua harta karun ajaib ini Bagaimanapun, itu adalah harta karun ajaib kelahiran orang lain Meskipun dia telah menyempurnakannya dengan teknik pemecah batasan lima elemen agung Jika dia ingin menampilkan kekuatan penuhnya, dia harus menyempurnakannya menjadi harta karun ajaib kelahiran juga Kalau tidak, mereka hanya akan mampu menampilkan paling banyak 70% dari kekuatannya Zhang Fan tentu saja tidak bisa memurnikannya menjadi harta ajaib kelahiran Bukankah itu akan menjadi kerugian yang sangat besar? Jika dia tidak melakukan itu, kedua harta ajaib ini tidak akan mampu mengimbangi kecepatan kemajuannya Oleh karena itu, dia selalu memberikannya kepada klon formasi inti untuk digunakan, dan mereka hampir tidak bisa mengatasinya Siapapun yang jeli akan tahu bahwa serangan saat ini tidak lebih dari sekadar ujian Ini saat yang tepat untuk memanfaatkan mereka untuk menghadapinya Pergi! Tubuh tinggi klon core formation tiba-tiba berdiri tegak Tubuhnya tegak lurus, seperti pedang panjang yang mempertanyakan surga Dengan teriakan ringan, Purple Firmament Sword dan Yin yang mirror bersinar terang pada saat yang sama, berfluktuasi tanpa henti Mereka melesat keluar dari subteranean penetrating shuttle, menuju ke tempat di mana guncangan paling hebat Jika mereka tidak menyerang dan menunggu pihak lain menyerang, meskipun itu hanya ujian Harta karun langka seperti subteranean penetrating shuttle pasti akan hancur Itu tidak masalah, tetapi jika mereka juga terjebak di bawah tanah, itu akan mengerikan Ternyata, keputusan Zhang Fan benar Tepat saat kedua harta karun ajaib itu terbang keluar dari subteranean penetrating shuttle, terdengar suara gemuruh yang terdengar seperti langit dan bumi terbuka Pada saat yang sama, sebuah lubang besar pecah di lapisan batu tepat di atas kepala mereka Sebuah bola cahaya hitam legam yang besar keluar, membawa serta kekuatan seribu kati, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan Kali ini, entah itu cahaya hitam legam itu sendiri atau batu-batu besar yang pecah, jika salah satu dari mereka mengenai subteranean penetrating shuttle, mereka dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan Untungnya, saat ini, cermin yin yang dan pedang awan ungu telah berhadapan langsung Kemegahan yin dan yang berkelap-kelip, dan di lapisan batu bawah tanah yang gelap gulita, batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya pecah dan berkibar di udara Di antara mereka, dua sinar cahaya yin dan yang yang tebal menembus dan menyapu Indan yang menyatu, dan senja serta fajar terpisah Waktu seakan berhenti, baik kerikil maupun cahaya hitam legam, semuanya tetap di tempatnya, tidak dapat jatuh sedikitpun Dalam situasi di mana pihak lain tahu bahwa ada Grandmaster Formasi Inti, dia masih bisa menyerang Tentu saja, ini bukan satu-satunya metode yang dimilikinya Begitu lampu hitam legam itu terpasang, terdengar tawa, he he Suara itu penuh rasa puas diri, seolah-olah seekor musang baru saja mencuri seekor ayam Diiringi tawa aneh, cahaya hitam legam yang tadinya diam di tempat itu tidak lagi diam Sebaliknya, seolah-olah telah diwarnai dengan tinta, cahaya itu menyebar Kemanapun cahaya itu lewat, tanah dan bebatuan langsung berubah menjadi hitam pekat Kemudian, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, seolah-olah mereka telah terkorosi dari dalam keluar Dengan sedikit getaran dan beberapa gelombang, mereka hancur menjadi bubuk halus dan berserakan Itu tidak benar Ekspresi klon formasi inti berubah Dia hendak memerintahkan cermin yin yang untuk melayang, tetapi sudah terlambat Cahaya hitam pekat itu menyapu area yang luas seperti riak air Selain tanah dan bebatuan yang hancur, cermin yin yang juga terperangkap di dalamnya Tubuh harta karun ajaib bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tanah dan batu biasa Setelah tersapu oleh cahaya hitam legam, cermin yin yang hanya bergetar Kecemerlangan cahaya yin yang berkedip tanpa henti Kemudian, cahaya hitam legam yang mengerikan terkonsentrasi seperti gelombang besar dan mengelilingi cermin yin yang berlapis-lapis Cahaya spiritual yang ternoda Sungguh mantra yang kejam Klon formasi inti sedikit gemetar dan berkata dengan dingin Yang disebut cahaya roh ternoda adalah efek pencemaran yang melekat pada teknik magis atau harta magis Tidak peduli harta apapun itu, selama tidak memiliki efek yang benar atau memurnikan, itu akan tercemar Setelah itu, tanpa pembersihan yang lama, mustahil untuk mengembalikan kekuatan magis aslinya Zhang Fan memiliki teknik pemecah batasan lima elemen agung, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan efek pencemarannya Namun, dalam waktu singkat, cermin yin yang tidak akan banyak berguna Huff! Sambil mendengus dingin, Zhang Fan tidak lagi memperhatikan cermin yin yang Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menunjuk ke harta karun ajaib musuh yang terbungkus dalam cahaya hitam legam Jika orang lain, mereka mungkin takut, tapi harta karun ajaib apakah pedang langit ungu itu Ia membawa guntur surga ke-9, jadi mengapa ia takut terhadap cahaya spiritual yang tercemar Ledakan Guntur dan kilat dengan kekuatan 10 ribu kati tiba-tiba datang Pedang langit ungu berubah menjadi petir, seolah-olah itu benar-benar petir langit ke-9 yang menyambar Tidak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali, dan tiba-tiba pedang itu dihujani dengan cahaya hitam legam Lawan mungkin mengandalkan cahaya spiritual tercemar untuk mengambil keuntungan terlalu banyak, dan tiba-tiba tidak memiliki pertahanan yang cukup Dalam tabrakan langsung ini, ia langsung menderita kerugian besar Petir ungu berenang, dan cahaya hitam legam surut seperti air pasang, akhirnya memperlihatkan wujud sebenarnya dari harta ajaib lawan Dadu Zhang Fan mengangkat alisnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan harta ajaib yang aneh Bagian utama dari cahaya hitam legam itu adalah dadu yang biasa terlihat di rumah judi biasa Tampaknya, penjudi tua, yang sebelumnya mengaku dirinya sendiri itu tidak berbohong Baik itu dadu atau apapun, itu tidak dapat mengubah hasil kekalahan Di bawah cahaya kilat yang memenuhi langit, tidak hanya batu-batu besar yang jatuh berubah menjadi debu Bahkan harta karun ajaib itu sendiri mengeluarkan teriakan memilukan Ia terbang kembali dengan kecepatan dua kali lebih cepat dari saat jatuh, dan dalam sekejap, ia kembali seperti semula, menghilang ke dalam lapisan batu Dengan lambayan lengan bajunya, debu pun mengendap Baik cermin yinyang yang terkena cahaya spiritual tercemar maupun pedang langit ungu yang memberikan kontribusi besar, semuanya kembali ke tangan Zhang Fan Dalam proses kembalinya kedua senjata ajaib itu, kekuatan mereka lenyap dalam sekejap Tanah dan batu yang sebelumnya jatuh seperti hujan hancur total dan tersapu bersih Tindakan ini seperti singa yang memukul lalat sebelum tidur, tetapi membuat mata Wang Tian Su dan Wu Xia menatap tajam ke cermin dan pedang yang tergeletak di tangan avatar formasi inti Auranya benar-benar terkendali Saudara Zhang, saya sudah tahu kekuatan seorang master formasi inti, tetapi hari ini saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri Itu benar-benar menggemparkan, itu tidak sebanding dengan tahap membangun fondasi Setelah beberapa saat, Wang Tian Su sadar kembali dan mendesah Zhang Fan tersenyum tipis dan menyimpan dua harta karun ajaib itu Dia mengerti bahwa di keluarga Wang Tian Su, atau di sekte Heavens Escape, tidak ada kekurangan master formasi inti Namun, Wang Tian Su adalah putra dari keluarga yang berpengaruh Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melawan master formasi inti? Tentu saja, dia belum pernah melihat kekuatan sejati seorang master formasi inti Tanpa banyak bicara, Zhang Fan menunjuk ke langit dan berkata, ayo naik Jangan biarkan orang menunggu terlalu lama Sebelumnya, bisa dikatakan bahwa itu adalah ujian atau demonstrasi Pada akhirnya, mereka harus naik dan memahami situasinya Melawan lawan di bawah tanah akan terlalu merugikan Niat lawan adalah memaksa mereka untuk maju dan menghabisi mereka Kalau tidak, dia tidak akan meleset dan langsung berhenti Serta hanya menggunakan akal sehatnya untuk mengunci mereka Jadi bagaimana jika itu sesuai keinginanmu? Senyum muncul di wajah avatar formasi inti Di taman bodi, tubuh asli Zhang Fan tiba-tiba berdiri Sembilan planet bertengger matahari di tangannya berhenti bergetar dan menjadi tenang Itu seperti ketenangan terakhir sebelum badai 419 Naik, jangan biarkan orang menunggu terlalu lama Klon core formation dengan bangga menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya Seolah-olah pertempuran sengit sebelumnya hanyalah permainan anak-anak Tidak ada sedikitpun jejak keseriusan di wajahnya Jadi bagaimana jika itu sesuai keinginanmu? Reaksinya membuat Wang Tian Su dan Wu Xia tenang Baru kemudian mereka menyadari bahwa yang ada di depan mereka tidak lebih dari sekadar klon Tubuh utamanya bahkan belum bergerak Tetapi sudah mampu bersaing dengan pihak lain Apa yang perlu diragukan? Jari-jari ramping Wu Xia mengetuk pelat emas itu Pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah yang besar itu menoleh dan ingin naik Suara gemuruh bergema di tanah Di atas tanah, yang tadinya berupa dataran-datar, kini terdapat lembah besar berbentuk cincin yang bagaikan pagar, melingkupi dunia yang terisolasi Lembah berbentuk cincin ini ditutupi bebatuan tajam dengan bentuk aneh, memancarkan aura yang luar biasa Rasanya seolah-olah gunung besar telah terbelah dengan paksa, hanya menyisakan sisa-sisa yang masih sia-sia memamerkan kekuatannya di masa lalu Tidak diketahui apa penyebabnya, tetapi lembah itu dipenuhi kabut putih susu sepanjang tahun, yang menutupi semua yang ada di lembah itu Kabut itu tidak terbatas dan tidak jelas, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas Suara gemuruh terdengar dari tanah tak jauh dari pusat lembah berbentuk cincin itu Batu-batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, dan tanah itu bagaikan air mancur, memercik ke dalam kabut Angin kencang itu semakin menghancurkan ketenangan lembah itu Ledakan Badan raksasa pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah itu melesat keluar dari gua yang menyerupai geyser, dan setelah berputar secara horizontal, ia berhenti di tanah Ki yang kuat dan energi spiritual yang melonjak menyebabkan kabut di sekitarnya berputar Itu seperti gelombang putih susu, tetapi juga seperti pusaran air di laut Secara alami, itu memicu segala sesuatu di sekitarnya, membuatnya tampak semakin tidak stabil Tepat pada saat ini, sebuah suara halus terdengar dari kabut yang memenuhi langit Suara itu penuh dengan sinisme saat melayang He he, kalian masih keluar juga, awalnya ku kira kalian mau jadi tikus Aku, si penjudi tua, baru saja mau turun dan menangkap kalian Pesawat ulang-alik penembus bawah tanah itu tiba-tiba membelah celah, dan satu orang di depan dan dua di belakang, tiga sosok berjalan keluar Orang yang berjalan di depan tentu saja adalah seorang kultifator berjubah hitam yang tinggi, klon formasi inti milik Zhang Fan Begitu dia keluar, dia kebetulan mendengar kata-kata si penjudi tua Zhang Fan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh Penjudi tua, mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Hem, dengus keluar dari hidungnya, jubah hitamnya berkibar, dan kekuatan tak terlihat menyebar Kabut yang menyapu itu tampaknya tertiup angin kencang, dan tiba-tiba menghilang ke udara Memperlihatkan sosok yang lusuh, pendek, dan gemuk beberapa ratus kaki jauhnya Tatapan mata Zhang Fan yang tampaknya bermakna, langsung terfokus pada pihak lain Tingginya tidak lebih dari tiga kaki, dan lebarnya lebih dari tiga kaki Dia pendek dan gemuk, tetapi dia tidak memancarkan kesan sederhana dan jujur Sebaliknya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak sinis dan licin seperti ikan loah Rambutnya tak terawat, campuran uban dan abu-abu, panjang dan berantakan Entah sudah berapa hari rambutnya tak dirapikan, dan rambutnya berserakan tak beraturan di wajahnya Hampir menutupi wajahnya yang pucat Namun meski begitu, seberkas cahaya masih bisa terlihat dari celah-celah rambutnya Dan sumber cahaya itu adalah sepasang mata kecil seukuran kacang hijau yang berkedip-kedip Zhang Fan tidak hanya mengamatinya, tetapi dia juga mengamati tiga orang yang baru saja muncul dari tanah Satu tangan sedang melempar senjata ajaib berbentuk dadu, dan tangan lainnya meraih kerah bajunya yang setengah terbuka, menggosoknya dengan kuat Dari waktu ke waktu, dia akan mengibaskan bola lumpur, tetapi matanya tidak melihatnya Dia terus menatap Zhang Fan dan dua orang lainnya, dan terutama pada klon formasi inti dan wajah Wang Tiansu untuk waktu yang lama Adapun ekspresi menjijikan Wuxia, dia bahkan tidak melihatnya Kamu adalah saudara ketiga keluarga Wang Tatapan si penjudi tua akhirnya terfokus pada tubuh Wang Tiansu, dan dia bertanya dengan penuh minat Tanpa menunggu jawaban Wang Tiansu, dia langsung berkata, pasti Jika bukan karenamu, aku, si penjudi tua, akan tetap bersenang-senang di kasino lautan luas Untuk apa aku datang ke tempat terpencil ini? Sungguh malang, ternyata ada seorang kultifator formasi inti di sini, bah-bah-bah Si penjudi tua meludah ke tanah beberapa kali Reaksinya tidak berbeda dengan reaksi seorang penjudi biasa di dunia sekuler saat ia menghadapi hal yang tabu Setelah mendengarkan kata-katanya, bagaimana mungkin Wang Tiansu tidak mengerti bahwa Grandmaster formasi inti di depannya ada di sini untuknya Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya Dia bertanya dengan dingin, bolehkah aku bertanya kakak laki-lakiku yang mana yang begitu tidak sabaran untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengambil nyawaku, Wang Tiansu Pada saat ini, baik dia maupun Zhang Fan mengerti dalam hati mereka bahwa pasti ada mata-mata di perusahaan perdagangan kebijakan surgawi di kota Suanberat Selain itu, mata-mata ini tidak ditempatkan secara acak, tetapi telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama Kalau tidak, tidak akan ada sarana komunikasi yang begitu cepat, dan pihak lain dapat bersiap sebelum mereka tiba Ini, aku tidak bisa memberitahumu Si penjudi tua mengusap-usap rambutnya yang seperti sarang burung, merentangkan tangannya, dan berkata dengan agak tak berdaya Siapa yang menyuruhku, si penjudi tua, untuk mengalami nasib sial seperti itu? Aku telah kehilangan janji dan harus melakukan perjalanan ini, sial Si penjudi tua mendesah, seolah dia sangat tidak rela Setelah mendengarkan penjelasannya, Wang Tiansu menghela napas lega Grandmaster formasi inti di depannya bukanlah bawahan saudaranya Ini tidak diragukan lagi merupakan berita terbaik Meskipun ini tidak membantu situasi saat ini, setidaknya ini membuktikan bahwa kekuatan pihak lain tidak sekuat itu Kalau tidak, dia tidak perlu bertarung Selama beberapa kata ini, Zhang Fan telah mengamati si penjudi tua dengan penuh minat Tetapi dia tidak berniat untuk ikut campur Kultifator yang menarik seperti itu sangat langka Seorang kultifator formasi inti yang bermartabat, menjual hidupnya demi kerugian di meja judi, sungguh menarik Di bawah tatapan Zhang Fan yang merenung, si penjudi tua menggigil dan firasat buruk muncul di hatinya Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi dan langsung berkata Wang San kecil, dengarkan si penjudi tua ini Pergilah sejauh yang kau bisa dan jangan kembali ke kota laut luas Si penjudi tua ini akan membiarkanmu pergi hari ini, bagaimana? Oh Sebelum Wang Tian Su sempat berbicara, Zhang Fan berkata Penjudi tua, bukankah kau telah mengingkari janjimu? Apa, apakah kamu akan mengingkarinya? Bah, bah, bah Aku bertaruh menang dan kalah, tapi aku tidak mengingkarinya Apakah si penjudi tua itu orang seperti itu? Si penjudi tua mendengus dengan nada meremehkan dan berkata dengan bangga Si penjudi tua hanya berjanji kepada anak itu bahwa Wang San kecil tidak akan bisa memasuki kota laut luas dan akan lari jauh Bukankah itu sama saja dengan tidak bisa memasuki kota itu? Katakan padaku, di bagian mana aku mengingkarinya Dengan kedua tangannya yang kotor terentang, wajahnya penuh dengan kepolosan Lelaki tua yang jorok, pendek, dan gemuk itu sebenarnya tampak sedikit imut Zhang Fan tersenyum, berpikir bahwa orang ini tidak dapat dianggap kejam Dia mengerti bahwa si penjudi tua mengatakan ini bukan karena dia hadir Orang tua di depannya setidaknya berada di puncak tahap tengah pembentukan inti Apa yang dia katakan tadi hanyalah sebuah ujian dan tidak dapat membuktikan apapun Setidaknya, dalam situasi di mana dia belum melihat kekuatan Zhang Fan yang sebenarnya Mustahil baginya untuk berpikir bahwa dia tidak sebanding dengan seorang penggarap pembentukan inti tahap awal Apa yang dia katakan tadi seharusnya merupakan niat awalnya Pada saat ini, Wang Tiansu ragu-ragu sejenak dan melirik Zhang Fan Di matanya, tampaknya ada rasa ingin tahu Merasakan tatapannya, Zhang Fan menganggup tanpa mengedipkan mata Bepergian bersamanya, dia sudah menduga akan ada pemandangan seperti itu Dia tidak terlalu peduli tentang hal itu dan malah merasa sedikit gatal Nine Luminaris Perk baru saja terbentuk dan dia masih belum memiliki kesempatan untuk mencobanya Bukankah penjudi tua di depannya adalah subjek uji terbaik? Menerima petunjuk dari Zhang Fan, Wang Tiansu tiba-tiba merasa percaya diri Ia mengangkat kepalanya dan berkata Senior, Tiansu benar-benar harus memasuki kota laut luas Aku ingin melihat apakah saudara-saudaraku telah membuat kemajuan dalam 20 tahun ini Meskipun dia adalah seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau Kedua kalimat ini, ditambah dengan postur tubuhnya yang tinggi dan tegap, cukup mengesankan Mengapa kamu sampai mengalami masalah ini? Si penjudi tua mendesah seolah-olah dia sangat tidak berdaya Dia melempar dadu di tangannya dan harta ajaib itu tiba-tiba menghilang Pada saat yang sama, tubuhnya yang pendek dan gemuk tiba-tiba menjadi kabur Seolah-olah ada semacam penutup yang menutupinya Penjudi tua, aku akan membiarkanmu mengalaminya Jangan harap bocah berpakaian hitam itu bisa menyelamatkanmu Huff, niat baik diperlakukan sebagai niat buruk Mengapa aku sampai mengalami masalah ini? Sebelum suaranya menghilang, bagian atas kepala Zhang Fan dan kedua orang lainnya tiba-tiba menjadi gelap Berbeda dengan Wang Tiansu yang ketakutan dan dua orang lainnya, ekspresi Zhang Fan tidak berubah Namun, dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan tak terlihat menyembur keluar dan menyapu Wang Tiansu dan Wu Xia ke samping Baru kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Di atas kepalanya, sebuah benda besar seukuran gunung kecil tiba-tiba menekan ke bawah Sebelum mencapai tubuhnya, tekanan kuat itu memaksa jubah hitamnya mengeluarkan suara Tanah dan batu di bawah kakinya runtuh dan berubah menjadi bubuk, seolah-olah gunung Tai sedang menekannya Itu adalah harta ajaib dadu si penjudi tua Jika hanya tekanan berat, itu tidak akan menjadi masalah besar Selama bahan yang digunakan untuk memurnikan harta ajaib itu kuat, itu akan memiliki efek seperti itu Masalahnya adalah bahwa dalam jangkauan harta ajaib dadu, ada tekanan tak terlihat yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri Itu terus-menerus menekan, membuat orang tidak dapat bergerak, tidak dapat bergerak, dan hanya bisa menahannya dengan paksa Inilah inti dari jenis harta karun ajaib ini Inilah kekuatan sejati harta karun ajaib ini Layak menjadi harta karun ajaib dari seorang master formasi inti tingkat menengah Kekuatan dan momentum semacam ini jauh dari apa yang dapat dilawan oleh cermin yin dan yang dan pedang langit ungu Bahkan jika disempurnakan menjadi harta karun ajaib dan mengerahkan 100% kekuatannya, hasilnya tidak akan berbeda Tidak heran orang tua ini begitu percaya diri Zhang Fan tersenyum tipis, tetapi tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajahnya Dia tidak menghindar atau menghindar Sebaliknya, dia hanya melambaikan lengan bajunya, tetapi itu bukanlah serangan Saat dia melambaikan lengan bajunya, api merah keemasan tiba-tiba meletus Api itu tidak menyerang musuh, tetapi malah menutupi seluruh tubuhnya Auranya tiba-tiba berubah Di saat kritis tekanan gunung tai, di tengah api merah keemasan yang menutupi semua pandangan Sebatang pohon perlahan terjulur keluar Tubuh yang berkilau dan cemerlang, seolah-olah diukir dari kristal, sedikit bergetar Setiap kali bergetar, seolah-olah roda matahari muncul Dalam sekejap, ada sembilan matahari yang mengambang di langit Dengan suara gemetar, ilusi burung gagak emas menari di roda matahari, kuat dan indah Sembilan bintang bertengger di matahari 420 Sembilan matahari melayang di langit, dan burung gagak emas menari Inilah kali pertama Nine Luminaris Perk digunakan Dan kekuatan senjata sihir teratas tidak diragukan lagi terungkap Hmm, ini Ekspresi penjudi tua itu tiba-tiba menjadi serius, dan sinisme sebelumnya menghilang tanpa jejak Sepertinya penjudi itu telah meletakkan chip terakhir di tangannya, dan matanya tiba-tiba bersinar terang Penjudi tua itu jelas seperti yang dikatakannya Hari ini adalah darah anjing hitam, dan itu jelas tidak cocok untuk berjudi Apa yang muncul di depannya adalah penampilan yang menyedihkan Ledakan Bukan gunung kecil yang terbentuk oleh senjata ajaib berbentuk dadu yang menghancurkan bumi, tetapi api merah kemasan tak berujung yang menyebar dan membakar Dalam sepersekian detik, senjata ajaib berbentuk dadu itu seperti gunung berapi yang jatuh dari langit, dan cahaya yang menyelaukan menerangi seluruh lembah berbentuk cincin Semua ini disebabkan oleh Nine Luminaries Park, dan itu hanya sekadar pernyataan yang meremehkan Berengsek Melihat hal itu, dan merasakan senjata ajaib yang terhubung dengan hati dan jiwanya mengerang dalam kobaran api Hati penjudi tua itu terasa sakit seakan-akan ia telah membuka delapan belas kali berturut-turut Ia meletakkan dadunya, dan bahkan kehilangan hampir seluruh tabungannya Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpat Tubuhnya yang bengkak terpelintir dan berputar dengan cepat Tangannya yang gemuk membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya dan dia berteriak, mati kau Menarik Seolah-olah telah melewati saluran yang tak terlihat, ia disokong dari udara tipis Senjata ajaib berbentuk dadu itu berjuang keras, dan memaksa keluar dari kobaran api Ia terhuyung-huyung, dan terbang ke arah penjudi tua itu Ia tidak memiliki momentum mengerikan seperti gunung Thai sebelumnya Dengan satu pukulan, senjata itu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan senjata ajaib itu hampir mengalami kerusakan serius Anehnya, penjudi tua itu tidak memiliki ekspresi kekecewaan di wajahnya Sebaliknya, matanya yang kecil berputar-putar, seolah-olah dia licik Yang mengejutkan kedua penonton, Wang Tian Su, adalah Zhang Fan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menyerang, dan tidak berniat meninggalkan senjata ajaib berbentuk dadu itu Sebaliknya, ia melemparkan senjata ajaib berbentuk tongkat kerajaan, dan langit dipenuhi dengan cahaya harta karun Begitu pertanyaan itu muncul dalam hati mereka berdua, mereka berdua langsung tahu jawabannya Bukan karena mereka sangat pintar, tetapi jawabannya ada pada mereka berdua Tepatnya, jawabannya ada di atas kepala mereka Tanpa suara, pandangan mereka tiba-tiba menjadi gelap Hembusan angin kencang tampaknya tiba-tiba keluar dari kehampaan, menggesek tubuh mereka Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh wajah mereka, merasa seolah-olah mereka sudah berlumuran darah Meskipun dia memegang artefak roh di tangannya, dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan Rasa tidak berdaya membuncah dalam dirinya Pada saat yang tepat, dia hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat Hanya untuk melihat artefak berbentuk lonceng perunggu menekan kepalanya Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan udara di sekitarnya juga tampak mengembun, membuatnya tidak dapat bergerak Pada saat yang sama, ia merasa seperti sedang ditarik dari tanah dan dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui Perasaan ini seperti dibungkus kain lampin saat ia masih kecil Dulu, itu adalah rasa aman Sekarang, itu adalah teror Yang tidak diketahui oleh mereka berdua adalah bahwa bukan sebuah lonceng tembaga yang menyelimuti mereka Melainkan sebuah harta ajaib berbentuk cawan dadu yang ada di tempat perjudian Inilah sebabnya mengapa Zhang Fan tidak bisa melindungi mereka seperti yang dikatakan penjudi tua itu Itu juga alasan mengapa dia begitu percaya diri meskipun senjata ajaibnya rusak parah Apakah Zhang Fan benar-benar tidak mampu melindungi mereka? Pada awalnya, penjudi tua itu mampu bersembunyi dari persepsinya Namun, dengan lambayan lengan bajunya dan nyala api, tubuh utamanya dan avatar formasi inti miliknya bertukar posisi Indra keilahiannya yang besar menyapu tanpa hambatan Apalagi yang bisa disembunyikan dari matanya Dia tidak menanganinya Pertama, dia ingin menggunakan Nine Planets Park untuk menyelesaikan masalah dan menguji kekuatan harta karun ajaib kelas atas ini secara menyeluruh Kedua, dia melihat bahwa penjudi tua itu benar-benar tidak memiliki niat membunuh Tujuan menggunakan harta karun ajaib cangkir dadu ini adalah untuk menjebak dan menangkap mereka, bukan untuk membunuh mereka Dia hanya ingin membuktikan dirinya dan membuat mereka mundur Karena dia sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin Zhang Fan membiarkan dia berpuas diri Nine Planets Park tiba-tiba terlempar keluar dan terbalik beberapa kali di udara Bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang meledak Satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi empat, empat berubah menjadi delapan Lambat laun, tidak ada habisnya Dalam sekejap, langit dipenuhi keindahan bagaikan karang dan bayangan tongkat yang bagaikan kristal Tongkat-tongkat itu menutupi langit dan bumi Setiap kali tongkat-tongkat itu dilambaikan, tongkat-tongkat itu berubah menjadi sembilan matahari yang mengambang di langit dan momentum megah dari Golden Crow yang menari-nari Langit dan bumi seterang siang hari Kecerahan ini bukanlah cahaya merah dari pilar api suci, tetapi cahaya matahari yang sebenarnya Cahaya itu tidak berwarna dan murni, melonjak dengan hebat dan terkendali, berubah menjadi cahaya yang hikmat dan benar Ledakan Seperti bel pagi atau genderang sore, suara gemuruh bergema di seluruh lembah berbentuk cincin Baik makhluk hidup yang tersembunyi di sudut-sudut gumpalan atau terkubur sepuluh kaki di bawah tanah, suara gemuruh itu bergema di telinga mereka dan mereka tidak dapat berdiri tegak Ribuan bayangan berubah menjadi satu Sembilan planet bertengger melayang anggun di udara Aura hikmat meletus, seolah-olah itu bukan harta karun ajaib, tetapi pohon yang mengjulang tinggi Pohon bertengger tidak tinggi, tetapi di mata makhluk hidup, itu memberi mereka perasaan sedang memandangnya Di kejauhan, sebuah cangkir dadu berwarna kuning tembaga menggelinding ke langit Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat dilihat dalam sekejap mata Seolah-olah telah diayunkan ke tempat yang sangat jauh oleh sebuah tongkat dan langsung ke awan magnetik Ah! Semua ini terjadi dalam sekejap Saat hasilnya keluar, ekspresi liciksi penjudi tua itu langsung membeku di wajahnya Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, terlihat sangat lucu Di udara, seorang pria dan seorang wanita jatuh tak berdaya Mereka adalah Wang Tiansu dan Wu Xia, yang telah terbebas dari harta karun ajaib cangkir dadu Zhang Fan memanggil kembali sembilan planet bertengger dengan satu tangan dan melambaikan tangan lainnya Angin kencang seperti awan lembut menangkap mereka dan perlahan-lahan menaruh mereka di tanah Mereka tidak terluka, mereka hanya pusing karena ledakan gemuruh yang tiba-tiba Mereka akan baik-baik saja setelah beristirahat sejenak Seperti yang diharapkan, hanya dalam waktu tiga hingga lima tarikan napas Wang Tiansu adalah orang pertama yang pulih Ia merangkak dari tanah dengan suara, gedebuk Tangannya masih mencengkeram rat senjata roh berbentuk pedangnya Ia melihat ke kiri dan ke kanan, matanya dipenuhi kebingungan Dalam pandangannya, yang ada hanya kegelapan di depan matanya Lalu rasa sakit yang menusuk di telinganya Otaknya juga tercengang Saat itu, ia mengira penjudi tua itulah yang membunuhnya Sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya Ia langsung bingung Kebingungannya tidak berlangsung lama Perlahan-lahan ia mendengar suara sesuatu yang pecah di udara Ia mendongak dan melihat sebuah titik kecil membesar dengan cepat Setelah beberapa saat, wujud aslinya terungkap Itu adalah cangkir dadu yang terbalik dan jatuh seolah-olah sedang mabuk Sekarang dia tentu mengerti bahwa apa yang telah menyiksanya selama setengah hari adalah benda ini Penjudi tua itu melambaikan tangannya dan mengambil harta ajaib itu ke tangannya Dia memegang dadu di satu tangan dan cangkir dadu di tangan lainnya Seolah-olah dia adalah seorang bandar judi Namun, dia tidak lagi memiliki kegembiraan memanggil orang untuk berjudi Sebaliknya, dia menggunakan harta ajaib dadu untuk mengusap rambutnya yang berantakan Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan Bagaimana formasi inti tahap awal bisa begitu kuat? Harta karun macam apa ini? Sungguh tidak biasa Pandangannya beralih bola-bali antara Clone Core Formation dan Nine Planet Spark yang mengambang di samping Ketidakberdayaan di wajahnya semakin kuat Ya ampun, ini buruk Dia bergumam dan melihat sekeliling dari sudut matanya Seolah-olah dia berencana untuk menyelinap pergi jika dia tidak berhati-hati Sembilan planet bertengger, dengan satu gelombang dan satu gelombang Benar-benar menghancurkan dua harta ajaibnya Meskipun mereka tidak bertarung Jika dia masih tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah Dia benar-benar bisa mati Jelaslah bahwa dia tidak ingin membayar kembali taruhannya Melihat ekspresinya yang lucu Zhang Fan tersenyum Tiba-tiba dia mendapat ide dan berkata Penjudi tua, mengapa kita tidak bertaruh juga? Bertaruh Mata penjudi tua itu memancarkan cahaya merah Rasa depresi yang dialaminya sebelumnya langsung sirna Rambutnya yang acak-acakan Kulitnya yang pucat Dan rongga matanya yang cekung terlihat Mata kecilnya berkedip dan memperlihatkan senyum Tubuhnya yang gemuk meliuk-liuk seolah jantungnya gatel Apa yang kita pertaruhkan? Beritahu saya Penjudi tua menerima segalanya Ia menggosok kedua telapak tangannya dan menepuk dadanya sebagai respons Niatnya sebelumnya untuk menyelinap pergi telah sepenuhnya sirna Zhang Fan tersenyum Kultifator seperti ini benar-benar langka Mari bertaruh bahwa aku dapat menangkapmu hidup-hidup dalam satu gerakan Bagaimana? Beranikah kamu? Senyumnya bukan senyum, tetapi kata-katanya sangat arogan Menangkap seorang kultifator di puncak tahap menengah dari level penyelesaian dalam satu gerakan Tingkat kultifasinya lebih rendah dari penjudi lama Bahkan jika itu adalah seorang kultifator di puncak level penyelesaian Selama mereka bukan level asli, dia paling banyak bisa membunuh mereka dalam satu gerakan Menangkap mereka hidup-hidup adalah hal yang mustahil Apa? Penjudi tua itu berteriak kaget Wajahnya penuh ketidakpercayaan Rekan kultifator, apakah anda yakin tidak salah? Mungkin Nine Planet Spark meninggalkan kesan yang mendalam padanya Penjudi tua itu jarang memanggilnya, rekan kultifator Namun, nada suaranya penuh dengan keraguan Berdasarkan kemampuan yang ditunjukkan Zhang Fan tadi, tidak diragukan lagi bahwa dia bisa mengalahkannya Bahkan ada kemungkinan dia bisa membunuhnya Tetapi untuk menangkapnya hidup-hidup, penjudi tua itu tentu saja tidak mempercayainya Bukan hanya dia, bahkan mata Wang Tian Su dan Wu Xia terbelalak Mereka tidak percaya bahwa Zhang Fan, yang selalu bersikap rendah hati, mengucapkan kata-kata itu Itu benar Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan memprovokasi Bagaimana? Penjudi tua, apakah kamu berani menerimanya? Bahkan orang buta pun dapat melihat niatnya untuk memprovokasi penjudi tua itu Namun, sebagai seorang penjudi yang yakin bahwa dirinya pasti akan menang Bagaimana mungkin ia dapat bertahan? Oke Rekan kultifator, saya akan menerima taruhanmu Beritahu saya berapa taruhannya Si penjudi tua menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan warna kekuningan Sulit untuk mengetahui warna kulit aslinya Lengannya yang gemuk tertutup debu, dan wajahnya merah Seolah-olah dia tidak sedang bertarung di alam liar, tetapi memasang taruhan di rumah judi Sangat mudah, aku tidak akan memaksamu untuk memberitahuku siapa yang menyuruhmu datang Kau akan menghadapi Wang Tian Su sebagaimana yang diperintahkannya Jika aku memberitahumu, tidak perlu mengatakannya Aku akan segera membawa saudara Tian Su pergi jauh dan tidak akan pernah menginjakan kaki di lautan Bagaimana? Saat berbicara, Zhang Fan tersenyum meminta maaf pada Wang Tian Su Menunjukkan bahwa dia membuat keputusan tersebut tanpa persetujuannya Apalagi yang bisa dikatakan Wang Tian Su Ditambah lagi, konfrontasi sebelumnya dan kesan yang dimilikinya terhadap Zhang Fan membuatnya sangat percaya diri Meskipun akal sehatnya mengatakan bahwa itu sama sekali tidak mungkin Oleh karena itu, dia mengabaikan usia yang diam-diam menarik lengannya Sambil menatap langit, Wang Tian Su berkata Senior, ini juga yang aku inginkan Tidak Penjudi tua itu memutar matanya dan menunjukkan ekspresi licik Dia berkata, saya ingin menaikkan taruhan Itulah sifat sejati seorang penjudi Ia ingin memenangkan kembali segalanya dengan bunga Ia tidak hanya membuat janji-janji kosong Begitu ia selesai berbicara, sebuah benda jatuh ke tangannya Ini dia Hmm Ekspresi acu-ta'acu Zhang Fan tiba-tiba membeku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!